Taruna pendekar jilid 8. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, terdengar pemuda itu sudah menghela nafas panjang seraya berkata, dalam urutan saudara seperguruan, usiaku paling kecil, Sunilok pun menganggap diriku sebagai putranya sendiri, atau dengan perkataan lain boleh dibilang dialah yang memelihara aku sampai dewasa, mana mungkin aku bisa melupakan budi kebaikannya itu? Dalam pikiranku, dia bukan hanya merupakan Suniloku, bahkan merupakan ibuku. Sayang sekali, sepanjang hidupku, aku tak mungkin bisa membalas budi kebaikannya lagi. Tempo dulu, ketika beliau diusir oleh Sukoh entah berapa banyak air mataku yang jatuh bercucuran, aku pun pernah mendendam kepada Sukoh. Tapi kemudian setelah usiaku semakin dewasa, setelah aku banyak mendengar pendapat dan pandangan-pandangan dari orang dewasa, baru ku ketahui kalau semua peristiwa ini bukan tanggung jawab Sukoh seorang, sebab peristiwa yang terjadi dulu tak lain hanya merupakan suatu kesalahpahaman belaka. Belum habis dia berkata, Suhengnya telah menukas sambil tertawa dingin, heeh, heeh, heeh. Oh Sute, aku lihat kau masih belum mengetahui semua duduknya persoalan hingga jelas. Kalau dikirakan hal ini merupakan suatu kesalahpahaman, maka lebih cocok kalau dikatakan kesalahpahaman ini merupakan ciptaan Suhau yang sengaja mencelakai Sumo. Adik seperguruannya menjadi agak tertegun. Suheng, apa maksudmu berkata demikian serunya? Coba kau terangkan dulu apa saja yang telah kau ketahui? Konon Sunio dan Benggo Ancao sebenarnya adalah sepasang kekasih yang saling mencinta, bahkan jauh. Sebelumnya sudah mengikat diri dalam suatu ikatan tali perkawinan. Kemudian datang berita yang mengabarkan Benggo Ancao telah mati di Sio Kim Juan, itulah sebabnya dia lantas kawin lagi dengan Suhu. Seng lelaki berusia agak tua itu segera melanjutkan, ya, walaupun Sunio telah menjadi istri keluarga NIO, namun sejak perkawinan tersebut dia tak pernah berbuat serong atau melakukan perbuatan terlarang. Di kemudian hari, meski dia tahu kalau kabar tentang kematian Benggo Ancao kiranya hanya suatu isapan jempol belaka, namun dia tak pernah mengadakan hubungan lagi dengan Benggo Ancao. Tentang persoalan ini aku pun tahu. Kalau memang begitu, tahukah kau apa sebabnya tempo hari Suhu mesti pura-pura mati untuk membohongi orang? Apakah karena takut dengan Benggo Ancao tindakannya itu tak lebih hanya tindakan Suhu untuk melindungi diri dan menciptakan alasan belaka? Lantas bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya tujuan yang paling utama adalah untuk merusak nama? Baik Benggo Ancao, bahkan aku curiga, tindakan Sukoh yang mengusir Sunio pun jauh sebelumnya telah berada dalam dugaannya. Sunio hidup tanpa sanak tanpa keluarga, kalau dia tidak pergi mencari Benggo Ancao, siapa lagi yang harus dicarinya? Ayah Sunio sebenarnya adalah seorang pemimpin pasukan Patriot Pemela Tanah Air, tapi dia telah lewas di medan pertempuran di Sio Kim Juan sebelum kedatangan Benggo Ancao ke tempat itu. Itu berarti di Sio Kim Juan, Sunio masih mempunyai banyak teman-teman ayahnya, sehingga kepergiannya ke Sio Kim Juan belum tentu pergi mencari Benggo Ancao belaka. Benar Suhengnya mengangguk. Tapi justru dengan kejadian ini, sama halnya dengan Suhu memaksakan suatu pertemuan bagi mereka berdua, sehingga dia itu akan mempunyai alasan untuk mencelakai Benggo Ancao. Tetapi apa manfaatnya bagi Suhu tanya Seng Pemuda? Sute, kau benar-benar pikun atau pura-pura bodoh? Apakah kau tak tahu kalau Benggo Ancao itu buronan? Pemerintah Ching, Seng Pemuda tertegun beberapa saat lamanya, kemudian baru katanya, Suhu, Suhu, tak mungkin tujuan Suhu sejahat ini. Selama ini, dia toh tidak pernah menjadi pembesar, lagi pula hingga sekarang mati hidupnya tidak diketahui lagi, kita sebagai muridnya, aku rasa. Benar, sebagai murid, kita memang tidak sepantasnya membicarakan kejelekan Suhu di belakangnya, aku hanya merasa penasaran bagi nasib Suniyo, sebab Sunikmu adalah seorang yang amat sayang terhadap semua anak murid Suhu, anak asuhannya, itulah sebabnya aku baru membicarakannya denganmu sekarang. Tapi, mungkin juga semuanya itu merupakan dugaan ku belaka, kau tak usah memikirkannya selalu di dalam hati. Seng Pemuda itu segera menghela nafas panjang. Aai, memang banyak persoalan di dunia ini yang tidak mudah dimengerti. Siapa suruh kita menjadi muridnya? Sekalipun Suhu kita melakukan banyak kesalahan, dia toh tetap merupakan Suhu kita. Namun dilihat dari pembicaraan tersebut, dapat diketahui kalau dia telah mengakui bahwa dugaan Suhengnya memang lebih banyak sesuai dengan kenyataan di masa lalu. Niyoyan tahu tentang asal-usulnya dari mulut kisi kiat, maka setelah mendengar pembicaraan tersebut, kini hatinya semakin terharu, pikirnya kemudian, Aha, mustahil ayahku bisa berjiwa kerdil dan rendah tak tahu malu seperti apa yang mereka bicarakan, sekalipun ayah salah, kesalahan Benggoan Chiu pasti lebih. Bagaimanapun juga, dia toh tetap ayah kandungku. Sekalipun dia berpikir demikian, dalam hati kecilnya sudah terjadi perubahan yang amat besar, terhadap niatnya untuk mencari Benggoan Chiu dan membuat perhitungan, dia mulai ragu dan sangsi. Paling tidak ia sudah tahu kalau perbuatan ayahnya tidak semuanya benar, sedangkan Benggoan Chiu bukan semuanya salah. Hanya saja setitik ingatan tersebut bagaikan sebuah bukit es saja, dalam sepuluh bagian ada sembilan bagian diantaranya tertanam di dalam hati, ia tak berani untuk mengapung karfnya di atas permukaan. Dalam keadaan sadar tak sadar, mendadak ia mendengar pemuda itu redang bertanya kepada kakak seperguruannya, Seng Suko, ada satu hal ingin kutanyakan kepadamu, sejak Sun Yeo tewas dalam pertempuran di Siow Kim Juwan, suhu pun lenyap dari dunia persilatan, tahukah kau sebenarnya dia orang tua masih hidup atau sudah mati? Pertanyaan itu merupakan persoalan yang ingin diketahui pula oleh In Yeo Yan, maka dia tersentak bangun dari lamunannya dan tanpa terasa mengumpulkan semua pikiran dan perhatiannya untuk mendengarkan. Terdengar lelaki yang disebut Seng Suko itu segera menjawab, Aku percaya suhu masih hidup dari mana kau bisa tahu. Kurang lebih 7-8 tahun berselang ada suatu ketika aku sedang mengawal barang menuju Chuhansia, di tengah jalan aku dengar teman-teman persilatan membicarakan tentang soal itu, katanya Beng Hoa pernah bersuah dengan guru kita. Persoalan itu aku pun pernah dengar, tapi konon ketika Beng Hoa tahu kalau suhu bukan ayahnya, dia telah membunuh suhu. Siapa yang mengatakan hal ini kepadamu dia adalah seorang kau tahu dari Pecu Keh. Oha, rupanya cuma seorang yang berkedudukan rendah, kata Song Suheng sambil tertawa. Tak bisa disangka lagi, dia sedang merusak nama Beng Hoa. Lantas siapa yang aku memberitahukan semua persoalan ini kepadamu adik seperguruannya segera bertanya. Seseorang yang mempunyai hubungan dengan pasukan pembela tanah air, namanya tak dapat ku katakan kepadamu, tapi orang ini selain kenal dengan Beng Hoa, dia pun merupakan sahabat karib Sam Suko dan Susuko, aku percaya dia tak akan berbohong. Tapi peristiwa ini merupakan peristiwa lama yang telah terjadi pada 7-8 tahun berselang, dari mana kau bisa tahu kalau saat ini dia masih hidup. Masih ada satu hal lagi yang bisa dijadikan bukti, Toa Suko kita bukankah sudah menjadi seorang pembesar yang tidak kecil pangkatnya dalam pasukan pengawal raja? Hal ini mana bisa dipakai sebagai bukti kalau Suhu masih hidup di dunia? Seng Suheng tertawa, sahurnya, hatimu baik dan penuh belas kasih, sayang otakmu justru tidak jalan. Betul kepandayan dari Toa Suheng jauh lebih baik daripada kita, tetapi dengan kepandayannya yang serba terbatas, mana mungkin bisa diangkat menjadi pejabat dalam pasukan pengawal raja? Pasukan pengawal raja merupakan pengawal pilihan yang langsung berada di bawah komando kaisar, kalau hanya mengandalkan kepandayan yang dangkal, tak mungkin dia bisa memasukinya. Apakah hal ini bukan mengandalkan Suhu? Sekalipun Suhu tak pernah menjabat pangkat, tapi dia mempunyai hubungan yang amaterat dengan pentolan-pentolan pasukan pengawal raja, mungkin hal ini tidak diketahui olahmu, tapi aku mengetahui dengan jelas. Seng pemuda itu segera tertawa. Suheng, apakah kau tidak merasa bahwa pembicaraanmu telah melantur terlampau jauh? Sudahlah, mau percaya atau tidak terserah kepadamu, aku pun tak ingin memberitahukan persoalan yang lebih banyak lagi kepadamu. Suheng, menurut pendapatmu, baikkah bila Toa Suheng memangku pangkat tiba-tiba pemuda itu bertanya. Lelaki itu menjadi tertegun, kemudian dia balik bertanya, bagaimana menurut pendapatmu? Aku tidak suka kalau Toa Suheng menjadi pembesar pemerintah. Cuma kalau dibicarakan kembali, andai kata dia tidak menjadi pembesar, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam perusahaan Ceng Wan Piao Kiok dan memperoleh kedudukan yang layak. Agaknya lelaki itu seperti merasa tersentuh hatinya, dia lantas berkata, kita enam bersaudara tak nyana harus mengalami perubahan sedemikian besarnya. Toa Suheng telah menjadi pembesar, Ji Suheng menjadi tuan tanah di desanya, Sam Suheng dan Su Suheng menggabungkan diri dengan Laskar Rakyat, Hanya kita berdua yang paling tak becus bisanya hanya mencari sesuap nasi dengan menjadi seorang piawasu, selama beberapa tahun ini pun tak pernah terpakai tenaganya. Dengan susah payah akhirnya tahun ini kita bisa meninggalkan ibu kota, tapi itu pun bukan untuk mengawal barang, melainkan bertugas untuk sukoh. Suheng, kenapa sih kau begitu mendongkol seru seng pemuda sambil tertawa, aku lebih suka bekerja untuk sukoh daripada menjadi tukang pukulnya orang-orang kaya. Kalau aku tak ingin melakukan kedua-duanya, tapi siapa suruh kita tidak sekaya Ji Suheng, tidak memiliki keberanian seperti Sam Suheng dan Suheng yang pergi menjadi seorang pemberontak? Apalah yang bisa kita lakukan sekarang tak lebih hanya berlarian bagi orang lain, tapi bukannya aku sembarangan mengumbar rasa dongkol, aku hanya menaruh curiga akan satu persoalan, persoalan apa dua tahun berselang, kita pernah mengadakan pertemuan satu kali dengan Sam Suheng, aku curiga kalau persoalan itu diketahui oleh Toh Ako dan dilaporkan kepada Chong Piao Tau, oleh karena itu Chong Piao Tau tak berani memergunakan tenaga kita. Jika Toa Suko menaruh curiga, dia toh bisa saja menyuruh menjebloskan kita ke dalam penjara. Seng Suko, mungkin kau banyak curiga saja. Kau masih belum mengenal watak Toa Suheng, dia adalah seorang manusia yang suka akan muka dan nama, kita pun takkan berbuat apa-apa demi menjaga nama baik dan gengsinya, tentu saja dia merasa tak enak untuk mengusir kita dari perusahaan, karena itu dia hanya menyuruh Chong Piao Tau agar tidak memakai tenaga kita berdua saja. Pemuda itu segera tertawa. Andai kata kecurigaanmu itu merupakan kenyataan, kita harus berterima kasih dapat melaksanakan tugas dari Sukoh, katanya pula. Betul hidup di sini lebih susah, toh jauh lebih baik daripada hidup di kota sambil menahan debaran jantung terus-menerus. Betul juga perkataanmu itu. Seandainya Chong Piao Tau tak berani mempergunakan kita, dia pun tak akan memberi muka kepada Sukoh, dan membiarkan kita meninggalkan mereka begini lama. Tapi terlalu banyak persoalan yang dilakukan Sukoh membuat hatiku mendongkol, betul hidup di sini jauh lebih enak daripada di ibu kota, namun aku masih tetap merasa tak rela untuk menjual tenaga baginya. Su Heng, bukalah pandanganmu seru pemuda itu sambil tertawa. Walaupun Sukoh tidak baik, hubungan kita sejak kecil dengan Sikiat Sute Toh baik sekali, apakah kau tak ingin menemukannya kembali? Justru karena memikirkan nasib Sikiat aku baru bersedia melakukan pekerjaan ini bagi Sukoh. HHMM, suara hujan sudah agak meredah, mungkin sebentar lagi akan berhenti. Kalau sudah berhenti ya memang lebih baik, kita bisa tidur dengan nyenyak, besok kita mesti melakukan perjalanan lagi. AII, hujan yang turun hari ini lebarnya bukan kepalang, jika tidak berhenti lagi, sudah pasti akan sulit melakukan perjalanan. Besok? Apa bedanya besok dengan hari ini lelaki itu tertawa getir? Kita sama sekali tak tahu kemana untuk mencarinya, apa yang bisa dilakukan sekarang tak lebih terbang seperti lalat, dari jendela yang satu ke jendela yang lain. Tapi toh keadaan demikian jauh lebih baik daripada kehujanan di tengah tempat yang terpencil? Siapa tahu kalau kita bakal menemukan suatu kejadian yang ada di luar dugaan hibur sutenya. Mendadak lelaki itu berseru tertahan, kemudian katanya, Oh Sute, coba kau dengar, agaknya di luar ada orang. Rupanya ketika N.Y.O. yang mendengar kalau ayahnya masih hidup, dia menjadi terpengaruh oleh gejolak emosi, sehingga tanpa terasa nafasnya menjadi berat. Begitu hujan berhenti, dengusan nafas itu segera terdengar oleh kedua orang itu. Terpaksa N.Y.O. yang harus menampilkan diri dari tempat persembunyiannya, dengan badan gemetar dia mendekati pintu kuil, lalu serunya dengan suara menggigil, Aku, aku melihat, di, di sini ada api, aku, aku ingin. Kau ingin masuk untuk menghangatkan badan tanya orang si Oh itu sambil tertawa. N.Y.O. yang berlagak seperti takut-takut, sahurnya kemudian, Bo, bolehkah aku masuk? Siapakah tahu? Sudah berapa lama datang kemari? Aku adalah seorang pengemis, aku mengira di atas gunung bisa berteduh dari hujan, siapa tahu hujan semakin lama semakin besar, aku kedinginan dan lapar. Kemudian hujan makin mengecil dan aku melihat di sini ada cahaya api, maka aku pun buru-buru datang kemari, baru saja aku sampai. To'aya berdua, jadilah orang baik, biar, biarkanlah aku masuk. Waktu itu pakaian N.Y.O. yang dekil dan penuh lubang, apalagi kotor oleh lumpur dengan wajah yang patut dikasihani, tak salah lagi kalau potongan macam itu disebut pengemis. Lelaki Shisong itu tidak curiga lagi, katanya kemudian sambil tertawa, kuil bobrok ini toh bukan milik kami, tentu saja kau boleh masuk. Sute si Oh itu jauh lebih baik orangnya, dia berkata sambil tertawa, kau memang patut dikasihani, tampaknya hujan deras telah mengguyur tubuhmu sampai basah kuyuk, cepat masuk untuk menghangatkan badan. Kami masih mempunyai sedikit makanan. N.Y.O. yang segera berjongkok di tepi api unggun untuk menghangatkan badan, lalu menerima makanan yang diangsurkan kepadanya. Bagaikan orang yang benar-benar kelaparan, ia masukkan makanan itu ke mulut dan mengunyahnya dengan lahap, sambil makan mulurnya menggumamkan kata-kata terima kasih yang tak jelas. Kau bisa minum, arah tanya orang Shioh itu kemudian. Entahlah, tapi asal ada makanan dan minuman aku dapat. menelannya. Kau tahu aku tak lebih cuma seorang pengemis. Hanya nasi dingin dan sisa sayuran saja yang diperoleh. Seorang pengemis, mana ada orang yang memberi arak kepada aku? Ucapan semacam ini memang cocok sekali dengan perkataan seorang pengemis. Tanpa terasa orang Shioh itu tertawa, ujarnya, dengan minum arak, hawa dingin bisa terusir keluar, kau tak usah sungkan-sungkan, minum saja arak dalam buli-buli ini sekalipun mabuk juga tak menjadi soal. Terima kasih banyak to'aya, kata Nye Oyan sambil menerima buli-buli itu. Betul juga, dia lantas tak sungkan-sungkan meneguk isi buli-buli itu sampai habis. Mendadak terdengar ada orang berkata, ehm, harum benar bau arak di sini, bolahkah aku menghangatkan badan? Suaranya tak keras, tapi cukup menggetarkan telinga mereka. Nye Oyan lantas berpikir, tenaga dalam yang dimiliki orang ini lumayan juga, tapi mustahil orang yang memiliki silat macam ini akan memamerkan kemampuannya tanpa musabatnya. Jangan-jangan dia adalah komplotan dari Tuan Kiam Cheng yang sengaja, mencari ku? Terhadap kepandaian macam itu meski Nye Oyan tak berani memandang remeh, dia pun tak sampai terkejut. Sebaliknya Song dan Oh dua orang itu menjadi terkejut, cepat sahutnya, silakan masuk sahabat. Tampak seorang lelaki kekar berkepala besar bermata satu masuk ke dalam kuil dengan langkah lebar, usianya antara 40 tahunan, mukanya kasar tapi gagah, dia membawa sebuah pipa besi yang panjangnya mencapai tiga depa. Lebih, sepasang keningnya menonjol keluar, dalam sekilas pandang saja dapat diketahui kalau dia adalah seorang jago silat yang bertenaga dalam sempurna. Pipa besi itu berat sekali, bagi pandangan seorang ahli dapatlah diketahui kalau benda itu merupakan senjata aneh yang dipakai untuk menotok jalan darah. Kalian tak akan keberatan untuk menerima aku si tamu tak diundang ini bukan kata lelaki-laki itu sungkan-sungkan. Kemudian dengan langkah lebar dia masuk ke dalam ruangan kuil dan duduk di tepi api unggun, ujung pipa diisi tembakau dan diisapnya dengan penuh nikmat. Kita sama-sama bangsa Han, apalagi bertemu di perantauan, apa salahnya kalau duduk-duduk berkumpul kata lelaki si Song itu kemudian. Sobat, siapa namamu? Orang itu tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 kalian tidak tahu siapakah aku, sebaliknya aku tahu siapakah kalian. Kalian adalah Song Pengci dan Ohlian Kui dari perusahaan Cheng Wan Piao Kyok bukan? Heeh, 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 Toap Piao Tau berdua, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Song Pengci terkejut. Benar, aku adalah Song Pengci dan dia adalah adik seperguruanku Ohlian Kui. Sebutan Toap Piao Tau tak berani kami terima, sebab kami tak lebih hanya seorang siau piausu dari Cheng Wan Piao Kyok. Maaf kalau kami bodoh dan tak tahu di mana pernah bersuah dengan saudara. Kalian tidak pernah bertemu denganku, cuma aku tahu tentang kalian, kata orang itu tertawa. Bukan saja aku tahu tentang kalian, bahkan setiap piausu dari pelbagai perusahaan. Piao Kyok dari ibu kota yang agak mempunyai kepandayan pun mungkin dapatku sebutkan nama mereka satu per satu. Oha, rupanya kau adalah sahabat dari dunia persilatan, seandainya tiada sesuatu yang kurang leluasa, harapkah Sudi memberitahukan namamu, agar kami pun dapat menyebutnya dengan baik. Terhadap orang lain mungkin saja aku agak sangsi, tapi aku memang sengaja datang kemari untuk berjumpa dengan kalian berdua, tentu saja aku pun tak akan merahasiakan namaku. Aku sedap bernama Hiong Toh, tentunya Su Heng kalian pernah menyinggung tentang namaku bukan? Begitu mendengar nama The Hiong Toh disebut, paras muka Song Peng Chi segera berubah hebat, untuk sesaat lamanya dia menjadi termangu-mangu. N.I.O. Bok mempunyai enam orang murid. Song Peng Chi menduduki urutan kelima, sedangkan Oh Lian Kui menduduki urutan keenam, sedangkan Toa Su Heng mereka Bun Seng Leong sebenarnya adalah Huchong Piao Tau dari perusahaan Cheng Wan Piao Kiok. Tiga tahun berselang, sewaktu mengawal suatu barang berharga, ia dihadang oleh seorang perampok ulung dan barang-barang kawalannya di Begal, perampok itu bukan lain adalah The Hiong Toh. Kemudian Bun Seng Leong menjadi pembesar karena sebagai seorang pembesar dapat menikmati kehidupan yang makmur, selain itu, alasan yang terutama adalah lantaran barang kawalannya tempoh hari kena di Begal. Tapi kemudian, lantaran ada tokoh berpengaruh yang campur tangan dalam peristiwa ini. The Hiong Toh telah mengembalikan tujuh bagian barang rampokannya kepada pihak Cheng Wan Piao Kiok, sebaliknya pihak Cheng Wan Piao Kiok yang harus menjaga nama baiknya pun merahasiakan kejadian itu rapat-rapat. Sekarang, Sung Pei Che Ngeci lantas berpikir, setelah peristiwa pembegalan itu, sedikit banyak orang Shida ini tentu sudah mempunyai hubungan dengan pihak perusahaan kami, rasanya dia pun tak akan menyusahkan aku. Berpikir sampai di sini, dia lantas berkata, rupanya The Tau Chu yang telah datang, selamat berjumpa, selamat berjumpa, sayang arak kami sudah habis diminum. Belum selesai dia berkata, The Hiong Toh sudah tertawa terbahak-bahak sambil menukas, untuk minum arak saja, masa kalian takut sudah tak punya kesempatan lagi? Terus terangku katakan, aku justru datang kemari untuk mengundang kalian minum arak. Cuma entah kalian suka minum arak kehormatan ataukah lebih suka minum arak hukuman? Paras muka Song Pengci berubah hebat, dengan cepat dia melompat bangun kemudian katanya, The Tau Chu, apa maksud perkataanmu itu? The Hiong Toh tertawa. Sung Toh Api Yau Tau, kau tak usah berlagak pilon lagi. Cepat serahkan barang merah yang kalian lindungi kepada aku. Aku cuma ingin harta, tak ingin nyawa. HCHH, heh, 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 itu namanya arak kehormatan. Seandainya kalian bersikeras ingin minum arak hukuman, HMM, HMM, terpaksa aku harus minta maaf kepada kalian, sebab harta juga ku maui, nyawa pun juga ku inginkan. Detau cu kata Song Pengci dengan suara dalam, meskipun metode dan telingamu cukup tajam, sayang kali ini sudah salah mendengar. HMM, kau jangan mengira aku punya hubungan dengan perusahaan kalian, kebetulan, tempo hari aku dipaksa untuk mengembalikan barang begalanku itu. Kini aku tak usah menjual muka kepada siapapun juga, maka pertama-tama aku hendak membegal barang kawalanmu untuk melampiaskan rasa dongkolku. Yang kumaksudkan bukan hal ini. Baik, toh aku tak perlu terburu nafsu. Katakanlah, sebenarnya apa maksudmu? Bila domba sudah di depan mulut harimau, ia memang tak usah khawatir, lolos dari cengkeramannya. Betul aku adalah piausu dari cengwan piawokiok, kata Song Pengci, tapi kali ini kami bukan sedang mengawal barang. Kami sedang mencari seorang sute kami, itulah sebabnya kami datang ke Sinkiang. The Hiong Toh segera tertawa dingin. Heeh, 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 kalian bisa membohongi siapa? Jika piausu dari cengwan piawokiok bisa sampai ke wilayah Sinkiang, bila barang yang dikawal bukan barang berharga mau apa kalian kes ini? Bukankah sutemu yang paling kecil adalah Ohmlian Kui? Dari mana munculnya seorang sute lagi? Dia adalah seorang sute kami yang lain, putra sukoh kami. Sute ku ini belum lama terjun ke dalam dunia persilatan sebelum berangkat ke wilayah Sinkiang, mungkin namanya tidak kau kenal, tapi kami rasa nama sukoh kami pasti kau kenal bukan? Andai kata dia tidak menyinggung soal sukohnya, mungkin keadaan masih mendingan, begitu hal tersebut disebut. Nada suara The Hiong Toh semakin ketus lagi, katanya sambil tertawa dingin. Heeh, 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 kau kira nama besar Lakjiu Kuan Im akan membuatku ketakutan. Aku tidak ambil peduli urusan rumah tangganya. Kalian mau mencari sutemu juga boleh, mengawal barang juga boleh. Heeh, kalau kau mengatakan tak ada barang berharga yang dikawal, lepaskan semua pakaian kalian, biarku periksa seluruh tubuh kalian dengan seksama. Sebagai seorang lelaki, tentu saja Song Pengci dan Ohlian Kui amat gelusar setelah mendengar penghinaan itu, hampir saja dadanya meledak saking gusarnya. Serentak kedua orang itu bangkit berdiri, kemudian teriaknya hampir berbareng, The Toh Ju, terima kasih banyak atas maksud baikmu, sayang sekali kami tak pandai minum arak. Arak kehormatan juga boleh, arak hukuman juga boleh, lebih baik arak tersebut disimpan untuk dirimu sendiri saja. HMM, aku mempunyai sebuah watak, yakni apa yang telah ku katakan tak akan ku tarik kembali, ujar The Heng Toh dingin. Kalau toh kalian enggan menerima maksud baikku, arak hukuman ini bagaimanapun juga harus kalian minum. Berbicara sampai di sini, mendadak dia berpaling dan menatap N.I.O. Yan, kemudian tegurnya, siapakah bocah ini? Seorang pengemis yang tiada hubungannya dengan kami, jawab Song Pengci cepat. Saudara cilik, lebih baik kau tinggalkan tempat ini, bisik Oh Lian Kuip pula. Mendadak The Heng Toh membentak, siapapun dilarang keluar dari pintu kuil, ayo cepat menggelinding ke samping sana. Baik, Toh Ako, jawab N.I.O. Yan. Dia lantas berjalan ke sudut ruangan dan berjongkok sambil menempel di dinding kuil, kemudian sambil tertawa cekikikan ujarnya, Toh Aya, rupanya kalian hendak berkelahi? Aku paling suka melihat orang berkelahi, sekalipun The Heng Toh agak menaruh curiga terhadap tingkah laku N.I.O. Yan yang aneh, Akan tetapi dia sama sekali tidak memandang sebelah metu, terhadap pemuda itu, pikirnya, mungkin saja kau memang benar-benar seorang bocah dungu yang tak tahu diri. Pelan-pelan diisapnya asap Hun Chue itu dalam-dalam, lalu sambil bangkit berdiri katanya, Baik, kalian Su Heng Teh boleh maju bersama. Kau datang bermaksud membegal barang kawalan, ujar Song Pengci, walaupun kali ini kami tidak mengawal apa-apa, namun akan kami hadapi dirimu dengan peraturan pengawalan barang. Rupanya Cheng Wan Piao Kiok merupakan pemimpin dari perusahaan pengawalan barang. Sebagai perusahaan yang punya nama, mereka telah menentukan sebuah peraturan khusus yakni Sopan Santun lebih dulu sebelum menggunakan kekerasan, maka mereka harus menunggu Seng Pembegal turun tangan lebih dulu sebelum Piasu Piausunya turun tangan. The Heng Toh segera mendengus dingin, ujarnya, dari mana datangnya begitu banyak peraturan busuk? Baiklah, aku pun tak punya waktu untuk bersungkan-sungkan lagi dengan Kaitan, kalau toh kalian enggan menyerahkan barang kawalan kepadaku, maka aku akan melakukan penggeledahan sendiri. Selesai berkata pelan-pelan dia berjalan mendekati Song Pengci, sedangkan tangan kirinya masih memegang Hun Chue Sambil mengisapnya dalam-dalam, dari sikapnya itu dapat diketahui bahwa dia sama sekali tidak memandang sebelah metu kepada mereka. Begitu tiba di hadapan Song Pengci, tiba-tiba saja sebuah serangan dilancarkan. Dengan cekatan Song Pengci menarik lambungnya ke belakang tanpa menggerakkan kakinya, lalu badannya ditarik 5 inci lebih untuk membiarkan serangan lewat, setelah itu. Wee sebuah pukulan balasan dilancarkan. Berkelit sambil menyerang, semuanya dilakukan tepat pada waktunya. Diam-diam Nye Oyan memuji. Bagus sekali. Benar-benar tak malu menjadi murid-murid didikan ayahku, ilmu pukulan lak yang ciang dari keluarga Nye Oyan dipergunakan itu tampak jauh lebih matang daripada kisi kiat. Belum habis singatan tersebut berkelebat lewat, tampak Ndeh Yong Toh menyemburkan asap Hun Chue-nya ke depan, dalam remang-remangnya suasana karena asap Hun Chue-nya yang tebal, dia melancarkan sebuah cengkeraman maut lagi. Kali ini Song Pengci tak mampu lagi untuk menghindarkan diri. Berat pakaian yang dikenakan segera tersambar robek. Buru-buru Oh Lian Kui maju membantu Su Heng-nya, dengan suara keras dan membentak, permainan setan apakah yang sedang kau lakukan? Ingin mencelakai orang dengan serangan gelap? Dhe Yong Toh tertawa. Kau si ayam kecil yang baru keluar dari rumah, asap beracun atau bukan asap beracun masa tak bisa kau bedahkan? Aku sudah tergila-gila dengan bau tembak kau, peraturan mana yang melarangku menghisap Hun Chue-nya. Nye Oyan yang bersembunyi di sudut ruangan dapat mengendus pula bau asap yang kebetulan berhembus lewat terbawa angin, dia menarik napas panjang-panjang, kemudian, pikirnya, apa yang diucapkan pembegal ini memang benar, asap Hun Chue-nya tidak beracun. Sekalipun menyembur mati orang merupakan suatu tindakan yang licik, tapi sekalipun Song dan Oh berdua turun tangan bersama pun belum tentu bisa mengalahkan dia, jadi tak bisa dibilang kalau dia mencari keuntungan dengan Kara tersebut. Sementara itu, walaupun The Heng Toh sedang berbicara akan tetapi gerakan tangannya sama sekali tidak melamban, dalam sekejap mati beberapa jurus serangan telah dilancarkan. Menyusul kemudian, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 kalian bukan tandinganku, kenapa tidak sekalian kau loloskan senjata tajam? Aku ingin tahu sampai di manakah ilmu golok dan ilmu pukulan dari keluarga NIO yang berhasil kalian pelajari. Agaknya Song Pengci dan Oh Lian Pui juga sudah tahu kalau mereka bukan tandingan lawan, tidak sampai The Heng Toh menyelesaikan kata-katanya, golok mereka telah diloloskan. Cuma saja mereka rikuh, karena selain harus dua lawan satu mereka pun memergunakan senjata tajam. Karena itu, tanpa mengucapkan separah kata, sepasang golok dilontarkan bersama, sepasang telapak tangan menyambar ke sana kemari menggencet pembegal itu habis-habisan. Teraang Teraang dua kali bentura nyaring berkemandang, dua bilah golok baja telah membacok huncu E The Heng Toh yang hitam pekat itu sehingga menimbulkan percikan bunga api. Dengan cekatan The Heng Toh membalikan badan ke samping, dengan begitu ancaman telapak tangan kedua orang itu segera mengenai sasaran kosong. The Heng Toh tertawa terbahak-bahak, ajaknya, tangan beradu tangan, senjata beradu senjata, itulah peraturanku. Di tengah gelak tawa, dengan gerakan koai mong huansin, ular aneh membalikan badan, huncu E besinya dihantamkan ke depan untuk mementalkan golok song pengci, lalu secara tiba-tiba ia pun menyelingap ke belakang punggung Ohlian Pui dan melancarkan serangan mematikan. Tampaknya N. I. I. O. Yan telah salah perhitungan, dia pernah menyaksikan ilmu silat kisi kiat dan tahu kalau ilmu silat kisi kiat setaraf dengannya, dalam anggapannya song pengci dan Onlian Pui sebagai kakak seperguruan kisi kiat tak akan lebih rendah, paling tidak toh kepandayan mereka akan berimbang juga. Paling tidak, tidak akan menderita kekalahan dalam waktu singkat. Oleh karena itu dia mengambil keputusan, bila tidak sampai pada detik terakhir, dia tak akan melancarkan serangan untuk memberi bantuan. Dengan demikian, pertama dia tidak akan membocorkan jejaknya, kedua dia pun akan melindungi nama baik song pengci dan Ohlian Pui yang mungkin saja masih menyimpan jurus mematikan. Belum tentu mereka tidak mampu untuk mengalahkan penyamun ini. Mungkin dugaan itu meleset. Pada saat itu The Hyong Toh telah menggunakan langkah tujuh bintang cucai jik sengpoh untuk bergerak ke depan, dan kemudian tangannya diayunkan ke depan, dengan jurus hengkang long, memendung sungai menahan ombak. Terang suara senjata beradu yang amat nyaring segera berkumandang memecahkan keheningan. Dalam bentrokan ini, golok baja song pengci dan Ohlian Pui tersampok jatuh. The Hyong Toh merentangkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Dalam keadaan demikian, tak sempat lagi buat song pengci dan Ohlian Pui untuk melompat ke samping guna menghindarkan diri, belakang seketika tubuh mereka roboh terjengkang ke atas tanah. Ternyata huncwa yang milik The Hyong Toh selain bisa digunakan sebagai toya, juga bisa digunakan untuk menotok jalan darah orang sebagai senjata poan keampit. Sekarang N.I.E. Oyan baru terperanjat, segera pikirnya, ilmu silat penyamun ini tidak terhitung seberapa, namun ilmu menotok jalan darah yang dimilikinya benar-benar hebat sekali. Begitu terjengkang ke atas tanah, buru-buru song pengci dan Ohlian Pui mengerahkan tenaga dalamnya untuk menembus jalan darah mereka yang tertotok. Seandainya mereka tidak mengerahkan tenaga dalam, mungkin masih mendingan, begitu hawa mumi disalurkan, sekujur badannya terasa seakan-akan ditusuk jarum yang amat tajam, sakitnya bukan alang kepalang. Tapi mereka enggan kehilangan muka, terpaksa sambil mengertak gigi harus menahan diri. Begitu berhasil merobohkan kedua orang musuhnya, The Hiong Toh segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 maaf Piao Toh berdua, terpaksa aku harus menelanjangi kalian. Terkejut dan gusar song pengci menghadapi keadaan seperti ini, dia tak rela dirinya mendapat malu, timbul keinginannya untuk memutuskan Nadi sendiri dan bunuh diri. Tapi, untuk menembus jalan darah sendiri yang tertotok pun tak mampu, apalagi ingin memutuskan Nadi sendiri, tentu saja hal ini semakin tak mampu untuk dilakukan, terpaksa dia harus menahan penderitaan yang makin hebat. Baru saja The Hiong Toh hendak membuat malu mereka berdua, tiba-tiba Nye Oyan berdiri, setelah menggeliat dan melemaskan otot badan, ujarnya, Toh Aya, kamu tidak usah membuang tenaga dengan cuma-cuma. The Hiong Toh segera berpaling, kemudian bentaknya keras-keras, pengemis cilik, apa maksudmu? Barang berharga yang mereka kawal itu berada di dalam sakuku. The Hiong Toh segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu. Haah, haah, untung saja aku cukup tahu diri, ternyata kau memang benar-benar merupakan komplotan mereka. Kau keliru, aku bukan komplotan mereka juga bukan pegawai perusahaan mereka, aku hanya menerima budi baik mereka, orang yang sudah memperoleh uang tentu bersedia pula menerima bencana bagi orang lain, ketika mereka minta kepadaku untuk menyimpan sebuah kotak kecil, masa aku harus menampik permintaannya? Sung Pengci dan Ohlian Kui terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, pengemis cilik ini benar-benar seorang yang baik, tetapi apakah perkataan bohong itu dapat mengelabui si pencoleng tersebut sampai lama? Budi baik apakah yang telah kau terima dari mereka terdengar suara The Hiong Toh? Mereka mengundang aku minum arak, dan bahkan bersedia memberikan hadiah dua tahil perak kepadaku. Baik, aku pun akan mengundangmu minum arak, memberi dua tahil perak kepadamu, tapi serahkan kotak tersebut kepadaku. N.I.O. Yan segera memperlihatkan sikap terkejut dan girang, serunya dengan segera, ha-ah, 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 dua tahil perak. Sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja sungguh, ayo cepat bawa kemari. N.I.O. Yan segera berjalan menghampirinya, kemudian berkata, perak yang gemerlapan putih memang cukup menyilaukan mata orang, terpaksa aku tak akan mencemberduyikan soal setiakawan lagi, cuma kau tak usah meminta kepadaku untuk minum arak lagi, sudah cukup banyak arak yang ku minum. Apalagi arak kehormatan dan arak hukuman itu, aku lebih merasa takut lagi. The Hiong Toh adalah seorang jago silat kawakan dari dunia persilatan, tentu saja dia pun dapat melihat kalau gerak-gerik N.I.O. Yan itu sangat mencurigakan, namun dia masih tidak memandang sebelah metel terhadap persoalan itu. Segera bentaknya keras-keras, lah usah banyak bicara lagi, sekarang, kau sudah mengetahui sampai di manakah rasanya arak hukuman, jika kau berani mempermainkan aku, maka kau pun harus merasakan pula arak hukuman tersebut. Toh ayah, kau jangan menakut-nakuti aku. Mendadak setelah berhenti sejenak, dia berteriak keras-keras, aduh celaka aku, aku ingin tumpah. Mendadak dia membuka mulutnya lebar-lebar, arak segera menyembur keluar dari mulurnya dan langsung menghajar muka The Hiong Toh. Kejadian ini sama sekali di luar dugaan The Hiong Toh, sekalipun ia cukup cepat berkelit ke samping, tak urung mukanya kena disembur juga oleh muntahan arak itu. Betul muntahan arak tak sampai melukai orang, akan tetapi baunya bukan kepalang, hampir saja membuatnya muntah-muntah. Dengan kening berkerutan, N.I.O. Yan berkata, aku Toh sudah bilang, aku tak bisa minum arak, setiap kali kau singgung tentang arak, aku tak tahan ingin tumpah. Belum habis dia berkata, dengan amat gelusar The Hiong Toh telah membentak keras, bocah keparat, kau ingin mempus. Tangannya yang besar bagaikan kipas itu segera direntangkan lebar-lebar, kemudian langsung diayunkan ke depan untuk mencengkeram tubuh N.I.O. Yan. N.I.O. Yan segera berpura-pura ketakutan sambil menjatuhkan tubuhnya ke tanah, tapi gerakan tersebut justru secara kebetulan berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut. Bagaikan keledai malas menggelinding, dengan cepat dia kabur ke sudut ruangan, sementara dalam hatinya dia berpikir, apa yang mesti ku lakukan untuk menghadapi dia? Ya, care itu mesti bisa membuat dia tahu diri dan segera mengundurkan diri. Dalam pada itu, The Hiong Toh semakin berpikir semakin curiga, dia lantas membentak, bocah keparat, ingin kulihat kepandayan apakah yang kau miliki untuk meloloskan diri dari cengkeramanku. N.I.O. Yan bersembunyi di sudut ruangan sambil memperlihatkan sikap seolah-olah ketakutan, ia telah bersiap sedia, dia bersiap-siap menghadapi terjangan The Hiong Toh dengan senjata rahasia Tian San Sin Bong. Tapi entah mengapa, ketika dia telah bersiap melepaskan serangan, mendadak The Hiong Toh membatalkan niatnya untuk maju. Ia berhenti di tempat, secara tiba-tiba menemukan sesuatu yang tak beres. Apa yang terjadi? Mungkin orang itu sudah tahu kalau pengemis yang tampaknya tak bisa apa-apa ini sesungguhnya adalah manusia berilmu silat tinggi? Atau mungkin dia sudah tahu kalau dirinya bakal terancam oleh serangan maut bila maju lebih ke depan? Koan ing bertangan keji tiba. Pada saat itulah, tiba-tiba berkumandang suara bentakan berbernada dingin, siapa yang ingin mampus? HMM, HMM, ingin kulihat sampai di manakah ilmu silat yang dimilikinya sehingga berani berbicara sesumbar. Bila didengar dari suara bentakan itu, dapat diduga kalau dia adalah seorang perempuan berusia lanjut. Bersama dengan berkumandangnya suara bentakan itu, sesosok bayangan manusia berkelebat datang, ternyata dia adalah seorang nenek berusia 50 tahunan. Seperti suaranya yang dingin menyeramkan nenek itu berwajah dingin dan kaku. Mukanya kurus ceking dengan miyang dagu yang meninggi, hawa pembunuhan menyelimuti wajahnya membuat pentolan penyamun dari kalangan hitam yang sudah lama malang melintang dalam dunia persilatan terkesiap hatinya. Seng Pengci dan Ohlian Kui telah ditotok jalan darahnya oleh The Heng Toh sehingga tergeletak di tanah, kendatipun mereka tak mampu berkata-kata, namun ketika perempuan tua itu melangkah masuk ke dalam kuil, dari tenggorokan mereka segera bergemas suara parau yang tak jelas nadanya, seperti orang yang merasa terkejut bercampur girang. Dengan wajah penuh hawa pembunuhan, nenek itu memandang sekejap ke arah The Heng Toh kemudian katanya dingin, aku mengira siapa yang begitu bernyali berani mengganggu anggota perguruan NIO, ternyata kau The Ho Ato Chu. The Heng Toh mengangkat Hun Cue E besinya sambil bersiap-siap melakukan perlawanan, lalu menjawab, aku pun tidak menyangka bakal berjumpa dengan Lakjiu Koan Im, Koan Im bertangan keji, NIO Toh Ako di tempat ini, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Sekarang NIO Yan baru tahu, rupanya si nenek tersebut tak lain adalah bibinya. Dalam waktu singkat pelbagai rasaan berkecamuk dalam hatinya, ia teringat kembali betapa ibunya dicemoh dan dihina olehnya, sehingga tanpa terasa timbul satu ingatan untuk berpeluk tangan belaka membiarkan nenek itu mengalami penderitaan, kalau bisa alangkah baiknya jika ia dapat dihina oleh si perampok. Tapi teringat kembali kalau nenek tersebut bagaimanapun juga adalah bibi kandungnya, timbul juga perasaan khawatir di hatinya, dia sudah tua, apakah masih mampu merobohkan perampok tersebut? Belum habis singkatan tersebut berkelebat lewat, Lakjiu Koan Im NIO Toa Koh telah berkata lagi sambil tertawa dingin, terus terang ku katakan kepadamu, justru karena ku jumpaika sedang menguntit anak murid keluarga NIO kami, maka sengaja aku menguntit pula di belakangmu. Aku sudah tahu. Kalau kau bermaksud jelek, taknya nanya limu begitu besar, bukan cuma merobohkan mereka saja malah melukai pula HMM, sekarang kau berani menghina dan mencemoohkan aku si nenek, heeh, heeh, katakan sendiri, kau hendak menghabisi nyewamu sendiri, ataukah aku yang membereskan kau? Yang dimaksudkan menghabisi nyewa sendiri adalah memaksa The Hyeong Toh untuk bunuh diri. Bagaimanapun juga, The Hyeong Toh merupakan seorang jagoan lihai dari golongan hitam. Di hari-hari biasa ia sudah terbiasa menganiaya serta mempermainkan orang. Meski dia tahu NIO Toa Koh Lakjiu Koan Im dan julukan Lakjiu atau si tangan keji itu bukan nama kosong belaka, namun mana tahan menghadapi ejepkan NIO Toa Koh itu. Saking gusarnya dia sampai mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau tertawakan bentak NIO Toa Koh? Aku tertawa geli karena dalam dunia persilatan dewasa ini ternyata terdapat begitu banyak manusia angkuh yang tak tahu diri. Oha, jadi kau menuduhku tak tahu diri? Tidak berani. Tapi sejak turun ke dunia persilatan, belum pernah aku orang syedetunduk kepada siapapun, apalagi bertekuk klutut. Aku ingin tahu manusia macam apakah yang dapat memaksaku untuk menghabisi nyawa sendiri? Oha, kalau begitu, kau bermaksud memaksa aku turun tangan menghabisi nyawamu? Terhadap Raja Akhirat pun aku tidak takut, belum tentu tangan keji dari Lakjiu Koan Im bisa merenggut selembar jiwaku. Baik, kalau begitu coba saja kita buktikan sendiri, kata NIO Toa Koh dengan suara hambar. Belah am terdengar suara benturan keras berkumandang memecahkan keheningan. Sepasang telapak tangan mereka telah saling mementur satu sama lainnya. Termakan oleh pukulan yang amat kuat itu, The Hyeong Toh kena digetarkan tubuhnya sehingga mundur tiga langkah dengan sempoyongan sebelum dapat berdiri tegak. Rupanya ayunan Hunue di tangan kirinya tadi sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa, jangankan melukai lawan, menyentuh ujung bajunya pun tak berhasil, malahan benturan sepasang telapak tangan mereka tadi menimbulkan desingan angin tajam yang amat kuat. NIO Toa Koh segera tertawa dingin, jengeknya, ilmu menotok jalan darah dengan Huncue masih mendingan, tapi soal ilmu membanting kau mesti berlatih sepuluh tahun lagi. Di tengah suara tertawa dinginnya itu ilmu lak yang jiu dari keluarga NIO segera dikembangkan. Di balik jurus serangan terdapat jurus serangan, di balik gerakan tersimpan gerakan, setiap serangan yang dilancarkan semuanya mengandung paling sedikit enam gerakan perubahan yang berbeda-beda dan luar biasa. Dalam sekejap mata, dari empat penjuru telah bermunculan bayangan tubuh NIO Toa Koh. Sehingga tubuh NIO Toh seketika itu terkurung di balik kabut serangannya itu. Setelah menyaksikan ilmu silat yang dimiliki bibinya, hati NIO Yan. Lega, diam-diam pikirnya, julukan lak jiu koan im memang tepat sekali buat bibi, tampaknya dia memang tidak bernama kosong belaka. Ilmu lak yang C.I. Ang yang dipergunakannya sekarang, tampak jauh lebih ganas dan dasyat dari kisi kiat. The Hyeong Toh memberi perlawanan mati-matian untuk membendung semua ancaman yang tertujuk kepadanya, sekarang dia cuma bisa menangkis tanpa bisa melancarkan serangan balasan, bahkan untuk menangkis dan mempertahankan diri pun tak mampu. Dalam keadaan demikian ia lantas mengertak gigi kencang-kencang, ia ingin mengembangkan ilmu menotok jalan darah yang paling ganas untuk menyergap musuhnya, maka dengan buasnya dia melompat ke muka sambil bersiap-siap mengajak N.I. O. Toh A. Koh beradu jiwa. Tampaknya N.I. O. Toh A. Koh sudah mengetahui maksud hatinya, bukan saja tidak berkelit, dia malah menerjang maju ke depan dan menyongsong datangnya ayunan Hun C.I. Baja itu, kemudian dicengkeramnya dengan begitu saja. Diam-diam dehiong toh merasa amat girang, pikirnya, nenek keparat, kau berani memandang remeh aku? Baik, tindakanmu itu justru merupakan apa yang kuharapkan. Dengan cepat dia mengarah jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak tangan N.I. O. Toh A. Koh dan disodoknya. Jalan darah Loe Kiong Hiat merupakan salah satu jalan darah penting di tubuh manusia, seandainya sampai berlubang, bagaimanapun bagusnya ilmu silat seseorang juga akan menjadi cacat. Siapa tahu, begitu Hun C.I. disodokan ke muka, dia merasa seperti menghantam segumpal kapas, sama sekali tak berkekuatan apa-apa. Sementara dia masih tertegun, telapak tangan kanan N.I. O. Toh A. Koh telah membabat kepalanya. Buru-buru The Hiong Toh membuang Hun Cue-nya dan membendung serangan menggunakan sepasang telapak tangannya. Kalau tadi dia seperti menghantam kapas yang empuk, maka kali ini sama sekali berubah. Begitu sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan, ia segera merasa seperti menghantam dinding baja yang amat kuat. Belaam terjadi bentrokan keras yang menggelegar bagaikan guntur yang membelah bumi, jauh lebih keras daripada tadi. Saking kerasnya, sampai-sampai N.I. O. Yan yang bersembunyi di sudut ruangan pun merasakan telinganya sakit sekali seperti ditusuk-tusuk pisau. Bagaikan bola yang terlempar ke udara, The Hiong Toh segera mencelat ke belakang, ternyata dia pun cukup bandel, sama sekali tidak merintih atau mendengus karena hantaman tersebut. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, dia berjumpalitan beberapa kali kemudian ujung kakinya menjejak tanah dan menyelingap keluar dari kuil. Jika kau sanggup lari sejauh seratus langkah, hitung-hitung kau memang lihai jengek N.I. O. Toh aku sambil tertawa dingin. Baru selesai dia berkata dari luar pintu kuil telah berkumandang suara jeritan ngeri yang memilukan hati, menyusul kemudian terdengar seperti ada batu cadas yang menggelinding jatuh ke bawah bukit. Ternyata isi perut The Hiong Toh betul-betul sudah kena terhajar sampai hancur berantakan, benar juga, belum mencapai seratus langkah, ia sudah tak tahan dan roboh terguling di atas tanah. Tak salah lagi, selembar jiwanya pasti sudah melayang meninggalkan raganya. N.I. O. Toh aku tak sempat mengubris N.I. O. Yan, dia segera memburu ke sisi keponakan muridnya dan memeriksa keadaan lukanya. Ilmu menotok jalan darah yang dimiliki The Hiong Toh memang amat istimewa, N.I. O. Toh aku harus mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk menguruti jalan darah dari Song Pengci dan Oh Lian Kui agar terbebas dari pengaruh Toto kan, kurang lebih setengah sulutan hiu kemudian, jalan darah mereka baru dapat bebas. Agaknya Song Pengci cukup mengetahui tabiatnya, sebelum perempuan itu berkata apa-apa, dia sudah berseru lebih dulu, Sukoh, kepandayan kami sangat dangkal sehingga menghilangkan muka kau orang tua saja. N.I. O. Toh aku mendengus dingin. H. M. M. Bagus kalau kalian tahu, di kemudian hari mesti lebih giat melatih diri. Baik, Sukoh jawab Song Pengci dan Oh Lian Kui berbareng. Setelah mendamprat mereka dengan beberapa patah kata, N.I. O. Toh aku baru memperlunak nada suaranya. Jelek-jelek, The Hiong Toh termasuk seorang jagoan termasyur di kalangan hitam, Toa Suheng kalian saja masih. B. Bukan tandingannya apalagi kamu berdua? Aku memang tak dapat menyalahkan kalian berdua. Sekarang, bagaimana perasaan kalian? Song Pengci tak berani menjawab, sebaliknya Oh Lian Kui segera berseru, dada kami terasa agak sakit. Ehem, sudah kuduga sampai ke situ. Ilmu menotok jalan darah yang dimiliki The Hiong Toh dapat melukai delapan nadi penting, aku saja tak berani kena ditotok, tentu saja kalian tak akan kuat menahannya. Ehem, kalau dibicarakan kembali memang aku kelewat gegabah, tidak seharusnya aku datang terlalu lambat sehingga menunda waktu membebaskan totokan kalian. Kini, kini, Song Pengci amat terperanjat, segera tanyanya, Sukoh, apakah kami terluka dalam? Benar. Untung saja belum lewat dua jam, kalau tidak mungkin separuh tubuh kalian akan menjadi lumpuh. Kini, kini bagaimana tanya Oh Lian Kui pula? Agaknya N. Y. Oto Ako jauh lebih menyayanginya, dengan cepat dan menjawab, Monyet kecil, ada Sukoh di sini, apa yang kau takuti? Kini kalian boleh beristirahat sambil merawat luka di sini, luka ini tidak serius, paling banter tiga hari lagi juga sembuh. Nah, ambillah sebutir siauhawan-wan tiap-tiap orang. Setelah mendengar perkataan itu, Oh Lian Kui baru merasa lega, dia segera menelan pil siauhawan-wan itu dan berkata, Sukoh, untung saja kau orang tua datang tepat pada waktunya sehingga jiwa kami berdua dapat diselamatkan, kami sama sekali tidak menyangka kalau kau orang tua akan menyusul kemari. Bagaimana dengan kabar berita Sikiat, apakah kalian telah berhasil mendapatkan jejaknya? Maaf Sukoh, dalam setahun ini kami telah mencari dari Tibet sampai Sinti yang banyak tempat telah kami kunjungi, akan tetapi kami tidak berhasil mendapat kabar tentang diri Sute. Nio Toa Koh segera mendengus dingin. Sudah. Ku tahu kalau kalian berdua hanya gentong-gentong nasi yang sama sekali tak berguna, itulah sebabnya aku sengaja turun tangan sendiri. Bagaimana pula dengan Nio Yan? Lebih-lebih tak ada orang yang tahu, jawab Song Pengci. Nio Yan segera berpikir dalam hatinya, perlukah ku katakan kepadanya kalau aku adalah kepondakannya? Pada waktu itulah Nio Toa Koh baru menaruh perhatian kepadanya terdengar dia bertanya, siapakah bocah muda ini? Dia adalah seorang pengemis. Semalam hujan turun sangat lebat, karena kasihan kepadanya, maka ku persilahkan masuk dan berteduh di sini. Aku rasa dia bukan seorang pengemis sembarangan. Kalau soal itu kami kurang tahu, Sahut Song Pengci. Eh, hei pengemis cilik, nyali mu tadi benar-benar tidak? Kecil, kata Nio Toa Koh kemudian. Hidup sebagai manusia harus tahu membalas budi, Sahut Nio Yan. Toa ya berdua itu telah memberi makanan untukku, memberi arak untukku, bahkan memperbolahkan aku menghangatkan badan. Aku tak bisa membalas budi kepada mereka, maka terpaksa mesti membesarkan nyali untuk bersiasat, kalau bisa mengulur waktu berapa saat. Aku pun berusaha untuk membohongi penyamun itu. Untung kau orang tua segera datang, ya, kalau dipikirkan sekarang, aku benar-benar merasa takut. Nio Toa Koh menatapnya tajam-tajam, lalu berkata, Bagaimanapun juga kau telah membantu kedua keponakan muridku, aku pun tak akan menyelidiki siapa dirimu yang sesungguhnya bila kau memang benar-benar seorang pengemis. Nah terimalah sekeping uang perak ini sebagai hadiah, sekarang kau boleh pergi. Selesai berkata dia lantas melemparkan sekeping uang perak seberat lima tahil ke depan pengemis itu. Nio Yan pura-pura menyambut uang perak itu dengan wajah berseri, tapi ketika tangannya menyentuh uang perak tersebut, tiba-tiba ia menjerit kesakitan dan roboh terjengkang, sementara uang perak itu menggelinding ke samping. Rupanya sewaktu melemparkan uang perak tadi, Nio Toa Koh telah menyertakan sedikit tenaga dalam, tenaga dalam itu tak melukai orang, tapi bisa digunakan untuk mencoba apakah Nio Yan mengerti ilmu silat atau tidak. Hei, kenapa kau? Tidak terluka bukan seru Nio Toa Koh kemudian. Oha, tenagamu benar-benar amat besar, seru Nio Yan sambil bermuram durja. Masih untung cuma lecet-lecet di kulit saja. Ternyata kamu memang benar-benar tidak mengerti ilmu silat. Cepat ambil uang perak itu dan pergi dari sini. Nenek ini mana tahu jikalau Nio Yan memang sengaja jatuh terjengkang untuk mengelabuinya. Nio Yan segera memungut uang perak itu sementara ia masih sangsi dan tak tahu apakah harus memberitahukan kabar tentang kisikiat atau pergi dari situ, mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa merdu, kau si pengemis memang lagi mujur, di mana-mana mendapat untung, kenapa mesti buru-buru pergi dari sini? Ternyata orang itu adalah si gadis yang berata aneh itu. Entah mengapa, setiap kali Nio Yan bertemu dengannya, ia selalu merasa girang bercampur tak tenang, diam-diam pikirnya, mengapa iblis kecil ini muncul secara tiba-tiba? Entah permainan setan apalagi yang sedang dipersiapkan? Yang seorang adalah gadis berwajah cantik jelitampak bidadari dari kahyangan, sebaliknya yang lain adalah seorang pengemis cilik yang berpakaian dekil dan compang camping. Namun kera gadis itu berbicara dengan N.I.O Yan seakan-akan sikap seorang teman terhadap sahabat lamanya. Sikap yang sama sekali berlawanan dengan keadaan ini, kontan saja menimbulkan kecurigaan di dalam hati N.I.O Toakoh. Oha, jadi kalian sudah saling mengenal tanya N.I.O Toakoh sambil menatap gadis itu lekat-lekat? Ya, kemarin baru saja ku beri seketing dua tahil kepadanya. Nona, kau benar-benar amat sosial, ujar N.I.O Toakoh hambar, Masa memberi sedekah kepada seorang pengemis juga sekeping perak. Tapi mengapa? Sama-sama, kau sendiri pun tidak kikir. Kemarin, aku memberi sedekah kepadanya tidak lebih berat daripada uang yang kau berikan kepadanya sekarang. Mengapa pula dengan kau? Urusanku lebih baik tak usah kau campuri. Lantas mengapa kau mesti bertanya kepadaku? Aku lebih-lebih tidak suka bila orang lain mencampuri urusanku. N.I.O Toakoh disebut orang sebagai Lakjiu Koanim, Koanim bertangan keji, belum pernah ia disemprot orang dengan kata-kata sepedas ini. Kontan saja hawa gelap menyelimuti seluruh wajahnya, tapi dengan kedudukannya sekarang, dia pun enggan untuk banyak ribut hanya disebabkan masalah itu. Maka dari itu, walaupun ia tak sampai mengumbar hawa amarahnya, namun paras mukanya segera berubah menjadi tak sedap dipandang. Sebaliknya gadis itu malah cekikikan, melirik sekejap ke arahnya pun tidak. Dia lantas berpaling ke arah N.I.O Yan dan berkata, Aku lihat kau memang agak aneh, kuanggap kau sebagai seorang pengemis biasa, tapi setelah aku pikir-pikir, rasanya sikapku ini jelas keliru besar. Belum lagi ku katakan kau ini aneh, sekarang kau malah yang mengatakan aku aneh, pikiran I.I.O Yan di dalam hati. Dengan cepat dia menunjukkan sikap yang patut dikasihani, ujarnya sambil tertawa getir, apanya yang aneh dengan diriku ini. Oh, Nona, kau jangan mengajakku bergurau. HMM, masih bilang tidak aneh? Mengapa selalu terdapat persoalan-persoalan aneh di sekitarmu? Tentu saja hal ini karena kasih manusia aneh yang menimbulkan pelbagai persoalan aneh itu. Nona, aku tidak mengerti maksudmu, persoalan-persoalan aneh apa sih yang telah kulakukan? Pertama, setiap kali bertemu kau, selalu saja ada orang yang memberi uang kepadamu. Kedua, orang yang berada bersamamu selalu berada dalam keadaan terluka. Ketiga, setiap kali bertemu dengan kau, selalu kejumpai pula kejadian-kejadian yang mendatangkan kesialan, kalau bukan dibegal pencoleng, tentu bertemu dengan perempuan gila yang sedang marah-marah besar. Begitu mendengar ucapan tersebut, kontan saja amarah ini yoto aku berkobar, tak tahan lagi di alantes mendelik ke arah gadis itu sambil berseru, kau, kau, kau memaki siapa perempuan gila? Aku toh tidak mengatakan kau, bila kau merasa dirimu adalah seorang perempuan gila, apapula sangkut pautnya denganku? Kau si budak cilik yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, aku tak akan ribut denganmu, cepat katakan siapakah orang tuamu. Bagus sekali, aku tidak memakimu perempuan gila, kau malah memakiku budak cilik. Buat apa kau tanyakan orang tuaku? Kalau dilihat tampangmu, agaknya belajar silat baru beberapa hari, kalau tidak masa suka mencari urusan dengan orang. HMM. Aku menghendaki orang tuamu bisa baik-baik mendidik kau. Siapakah nama suamimu? Pertanyaan ini ajukan sangat mendadak, dari nadanya tentu dia hendak mengatakan kalau suami N. I. O. To. A. Koh tidak baik-baik mendidik istrinya, senada dengan ucapan N. I. O. To. A. Koh yang mengatakan hendak menyuruh orang tuanya baik-baik mendidik gadis itu. Suamiku sudah lama mati, buat apa kau menanyakan hal ini? Jawab N. I. O. To. A. Koh dengan suara dalam. Oha, rupanya dia mati karena dibuat jengkelolahmu, tak aneh kalau begitu. Saking gusarnya N. I. O. To. A. Koh sampai tak sanggup berkata-kata lagi, dia hanya menuding gadis itu sambil berseru, kau, kau, kau. Kenapa aku sahut gadis itu sambil tertawa? N. I. O. Yan sendiri pun merasa kalau gadis itu agak kelewat batas, maka tiba-tiba katanya, hujan telah berhenti, aku hendak pergi dulu. Nona, bersediakah kau melakukan perbuatan baik? Kau menginginkan aku untuk berbuat baik. Terus terang saja, seperti apa yang kau duga semalam kami telah bertemu dengan penyamun. Dua hari beruntun ini aku bertemu penyamun terus, walaupun penyamun tak akan merampok pengemis, tapi aku sudah dibikin ketakutan olehnya. Nona, kepandayanmu sangat bagus, bersediakah kau mengantarku sampai di bawah bukit? Bagaimanapun kau toh akan pergi juga bukan? Gadis itu segera tertawa cekikikan. Kau bukan takut bertemu penyamun, kau takut bertemu dengan orang jahat. Cuma, ku nasehatkan kepadamu lebih baik jangan pergi saja. Kenapa? Kau tak ingin melihat keramaian. Aku tahu kau paling suka melihat keramaian, bukankah begitu? Kalau tidak, pada malam itu kau tak akan bernyali begitu besar. Keramaian apa yang bisa dilihat di tempat ini seru Nyeo Toa Koh sambil menahan diri. Budak cilik, ku anjurkan kepadamu lebih baik cepat-cepatlah pergi dari sini. Sebetulnya setelah perkataan itu masih ada beberapa patah kata lagi, hanya kata-kata tersebut tidak sampai diutarakan, yakni kalau tidak, bila aku sudah marah, kau akan merasakan penderitaan yang hebat. Cuma, walaupun tidak diutarakan, baik Nyeoyan maupun gadis tersebut dapat menangkap juga arti katanya. Gadis itu segera tertawa. Sebetulnya aku hendak pergi, tapi setelah mendengar perkataanmu itu, aku justru tak akan pergi. Nyeo Toa Koh adalah seorang perempuan yang tinggi hati, walaupun dia mempunyai julukan Lakjiu Koan Im, akan tetapi kekejian tangannya tak pernah digunakan untuk menghadapi manusia yang tak ternama. Sekalipun demikian, tampaknya hawa amarahnya sekarang benar-benar sudah dikobarkan oleh tingkah laku gadis tersebut. Tak tahan dia lantas berseru, budak liar, tampaknya kau memang bermaksud membuat aku marah. Jika kau berani berbicara sumbarangan lagi, aku tak akan peduli kau anak siapa, akanku hajar adat lebih dulu. Dua malam berselang, ada seorang pencoleng yang mengatakan dengan garang hendak memberi pelajaran kepada aku, tahukah kau bagaimana akibatnya? HMM, bagaimana Nyeo Toa Koh mendengus? Sebenarnya juga tidak apa-apa, aku hanya menempelengnya empat kali. Kemarahan Nyeo Toa Koh semakin memuncak, dengan suara berat dan dalam dia berseru, bocah perempuan, kau tahu siapakah aku? Dia menduga orang tua atau guru nona ini kebanyakan adalah jago yang ternama di dalam dunia persilatan, kalau tidak gadis itu tak mungkin begitu kurang ajar, bila dugaannya tak salah, maka kendatipun gadis itu tidak tahu siapakah dia paling tidak nama lakjiyukan impasti pernah didengarnya dari mulut orang tua atau gurunya. Tidak menanti ia menyebutkan namanya, gadis itu telah berkata sambil tertawa, tentu saja aku tahu siapakah kau, kalau tidak, aku pun tak akan datang kemari. Jawaban ini sama sekali di luar dugaan Nyeo Toa Koh, tanpa terasa timbul perasaan curiga dalam hatinya, dia lantas berkata, siapa yang mengutusmu datang mengacau? Belum ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mengutus aku, sahut gadis itu dingin. Kau sudah tahu siapakah aku, tapi berani datang mengganggu ku, tampaknya nyalimu memang tidak kecil. Cuma, aku ingin bertanya satu hal kepadamu, karena alasan apakah kau sengaja mengganggu ku dan membuat aku marah. Perkataan ini seharusnya terbalik, kau dulu yang membuat kemarahanku berkobar. Cuma aku tak akan mengajakmu ribut hanya disebabkan persoalan kecil itu saja, kau bertanya kepadaku mengapa datang mencarimu, soal ini aku sih dapat memberitahukan kepadamu secara terus terang. Baik, coba katakan. Mengapa belum juga berbicara aku khawatir kau tak tahan? N.Y.O. Toa Koh segera mendengus. H.M.M.M. Selama hidup, entah berapa banyak badai dan gelombang besar yang telah kualami, hanya mengandalkan beberapa kata dari kau si budak ingusan belum dapat membuat aku merasakan apa-apa. Cepat katakan. Gadis itu menatap lawannya sekejap, kemudian pelan-pelan berkata, aku dengar kau mempunyai julukan yang dinamakan orang sebagai Lakjiu Koan Im, apakah hal ini benar? Kalau benar kenapa? Aku datang karena julukanmu itu, sengaja ku datang kemari untuk melihat macam apakah manusia yang menamakan dirinya Lakjiu Koan Im itu. Ehm, rupanya ia datang karena mengagumi namaku, pikiran N.Y.O. Toa Koh dalam hati. Tanpa terasa nada suaranya jauh lebih melunak. Dia pun kemudian berkata, sekarang kau telah bertemu denganku, kenapa tidak pergi? Apakah masih ada persoalan yang hendak kau bicarakan denganku? Gadis itu segera menghela nafas panjang. A.A.I. Setelah berjumpa, aku merasa kecewa sekali. Apa yang kau kecewakan tanya N.Y.O. Toa Koh Keheranan? Manusia punya nama, pohon punya bayangan, semula aku mengira seseorang yang berjuluk demikian pasti jauh lebih keren atau menyeramkan daripada orang aslinya, siapa tahu setelah perjumpaan hari ini, kau silak Jiu Koan Im. Berbicara sampai di sini dia menggelengkan kepalanya berulang kali, sampai sekian lama kemudian ia melanjutkan, julukan Koan Im sudah pasti tak mengena, sedangkan, sebutan Lak Jiu, betul belum sampai ku coba kelihayanmu, tapi aku rasa hal ini pasti hanya nama kosong belaka. Sewaktu masih muda dulu, N.Y.O. Toa Koh sesungguhnya adalah seorang gadis yang cantik dan kaya, bagi seorang perempuan yang di masa mudanya dulu pernah bangga karena kecantikannya, di usianya sekarang tentu suka jika orang memuji pandai merawat diri dan awet muda kendati pun di dalam kenyataan tak demikian. Perempuan cilik mempermainkan N.Y.O. Toa Koh. Ia cantik dan tinggi hati, selama ini selalu menganggap dirinya paling top dan jempolan, oleh karena itu ketika ia tahu orang lain menyebutnya sebagai Lak Jiu Koan Im, Koan Im bertangan keji, walaupun di wajahnya menunjukkan rasa tak senang, padahal di hati kecilnya merasa gembira tak karuhan. Tapi sekarang, gadis itu menyindir dan mencemoohnya di hadapan orang banyak, peristiwa semacam ini boleh dibilang merupakan kejadian yang belum pernah dialami. Tapi justru hal ini telah melanggar pantangannya yang paling besar. N.Y.O. Toa Koh yang sebenarnya sudah dibikin keki, semakin mendongkol lagi, sehingga akhirnya dia tak tahan dan meledaklah semua kemarahannya. Buda Ingusan, kurang ajar benar kau. Bila tak minta maaf kepadaku, hari ini aku persen tempelengan kepadamu teriak N.Y.O. Toa Koh dengan gusarnya. Mendengar ancaman tersebut, bukannya minta maaf, gadis itu malah berkata lagi sambil tertawa, aku memang ingin melihat sampai di manakah keganasan tangan keji dari Lak Jiu Koan Im. Bagus sekali, mari kita buktikan siapakah yang akan berhasil menampar. Dalam keadaan yang amat gusar, N.Y.O. Toa Koh tak mempedulikan kedudukannya lagi, sambil mengayunkan tangannya dia mengirim sebuah tempelengan ke depan. Dengan cekatan gadis itu berkelebat ke samping dengan langkah yang ngenteng, secara manis dan meyakinkan dia berhasil meloloskan diri dari ayunan tangan N.Y.O. Toa Koh, kemudian sambil tertawa katanya, kau gagal menampar aku, sekarang giliranku menampar kau. Kelima jari tangannya dirapatkan lalu diayunkan ke depan, dengan suatu gerakan yang indah bagaikan kupu-kupu terbang di antara bunga, dia mengejar lawannya. N.Y.O. Yan yang menonton jalannya pertarungan itu menjadi tertarik, dia seolah-olah lupa kalau orang yang hendak dihajar gadis itu adalah bibinya sendiri, tanpa terasa dia bersorak-sorai memberi semangat kepada gadis tersebut. N.Y.O. Toa Koh adalah seorang ahli silat kawakan, menyaksikan jurus serangan yang dipergunakan gadis itu, ia terkejut sekali. Harus diketahui, dia berjuluk Lakjiu Koan Im, seperti yang dikatakan gadis itu, manusia punya nama, pohon punya bayangan, tentu saja dia tak boleh bertarung berdasarkan keberuntungan belaka. Oleh karena itu, tak peduli apakah dia ingin atau tidak ingin merenggut nyawa gadis itu, asal dia berhasil menempeleng gadis itu, maka tindakannya tersebut belum bisa dikatakan keji. Walaupun demikian, jarang sekali ada jago kenamaan dari dunia persilatan yang berhasil meloloskan diri dari kurungan telapak tangannya dengan begitu mudah. Tapi kenyataannya sekarang, bukan saja gadis itu dapat meloloskan diri dengan cepat. Bahkan serangan yang dilancarkan gadis itu segera mengancam urat nadi pada pergelangan tangannya, ketepatan serta kejituannya dalam melancarkan serangan benar-benar telah mencapai puncaknya. N.Y.O. Toa Koh dapat melihat dalam mayunan tangannya yang tampak begitu enteng dan sederhana itu, sesungguhnya disertai tenaga dalam yang amat sempurna, seandainya sampai kena tersambar, niscaya lengannya itu akan menjadi cacat. Semula N.Y.O. Toa Koh masih tidak memandang sebelah metu gadis itu, tapi sekarang, ia tak berani memandang enteng lawannya lagi. Tampaknya kelima jari tangan gadis itu segera akan menyambar urat nadi pergelangan tangan N.Y.O. Toa Koh, dalam detik yang terakhir inilah N.Y.O. Toa Koh telah menggeser. Badannya berpindah tempat sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan bersama-sama, kali ini dia telah mempergunakan jurus mematikan dari ilmu Kim Kong Lak Yang Jiu. Tadi, dalam serangan maut inilah The Heng Toh terluka parah hingga menemui ajalnya. N.Y.O. Yan dapat melihat jelas bahwa serangan yang dilancarkan N.Y.O. Toa Koh sekarang telah mempergunakan tenaga sebesar tujuh bajian. Mungkin saja tenaga dalam yang dimiliki gadis itu masih berada di atas tenaga dalam The Heng Toh, namun sanggupkah dia untuk menyambut datangnya serangan mematikan yang mahadasyat itu? Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, tubuh si gadis sudah melayang ke sampingi dengan entengnya mengikuti sambaran angin pukulan lawan, kemudian tangannya menerobos di samping iga dan menghantam dari samping. Kemudian ketika ancaman itu sampai di tengah jalan, serangan pukulan berubah menjadi serangan mencengkeram, kali ini dia mencengkeram tulang pipa gut di atas bahwa N.Y.O. Toa Koh. Tindakan yang dilakukan olehnya ini sama sekali di luar dugaan N.Y.O. Toa Koh, tapi dia memang cukup berpengalaman, walaupun gugup tak sampai kalut, serangan yang semula berupa terjangan ke arah lawan secara tiba-tiba saja berhenti di tengah jalan lalu berdiri tak berkutik. Bocah perempuan, kejam benar kau bentaknya. Sambil membalikan badan dia lancarkan pula sebuah cengkeraman maut. Agaknya gadis itu telah memperhitungkan semua gerak gerik lawan dengan amat tepat dia tahu musuhnya harus berkelit dulu sebelum bisa melancarkan serangan balasan, dia pun tahu ilmu silat yang dimiliki N.Y.O. Toa Koh, cengkeramannya tak nanti mengena secara jitu pada tulang pipa gut lawannya, asalkan dia bisa dipaksa untuk berkelit, maka dia pun bisa turun tangan melancarkan serobotan guna meraih kemenangan. Siapa sangka, walaupun perhitungannya cukup manis, sayang kenyataannya tidak sesuai dengan yang diperhitungkan semula. Kelihayan ilmu silat yang dimiliki N.Y.O. Toa Koh ternyata jauh di atas dugaannya, bukan begitu saja, bahkan tenaganya sudah mencapai tingkatan dapat ditarik dan digunakan menurut kehendak hatinya. Bukan saja dia menghindarkan dirif malah tubuhnya bisa dihentikan secara tiba-tiba sambil melancarkan serangan balasan. Pertarungan antara jago-jago tak boleh ada selisih sedikit pun jua, cengkeraman yang dilancarkan gadis itu secara kebetulan sekali membentur serangan balasan dari N.Y.O. Toa Koh, padahal ketika itu N.Y.O. Toa Koh melancarkan suatu serangan balasan yang berbahaya dengan menggunakan ilmu Kina Jehoat. Seandainya sampai saling membentur, dapat dipastikan kelima jari tangan gadis itu akan digencet sampai remuk. N.Y.O. yang terperanjat sekali setelah menyaksikan kejadian itu, pada saat ini kendatipun dia ingin turun tangan membantu si gadis itu pun sudah tak sempat lagi. Belam di tengah benturan yang amat keras, dua sosok bayangan manusia saling berpisah. Ternyata di saat yang amat kritis, secara tiba-tiba gadis itu berganti jurus lagi, dari serangan mencengkeram kini berubah menjadi serangan telapak tangan, bagaikan bacokan golok dia membabat ke bawah dengan jurus si A.C.A. Toh, membacok miring buah lobak. Bacokan maut ini masih tetap tertujuk ke tulang pipa Kut N.Y.O. Toa Koh. Serangan yang dipergunakan gadis itu adalah serangan berhawa dingin, Andai kata N.Y.O. Toa Koh masih tetap melanjutkan serangannya dengan ilmu Kina Jehoat, niscaya akibatnya kedua belah pihak akan sama-sama terluka titik. Mungkin saja dia dapat mematahkan satu atau dua biji jari tangan gadis itu, akan tetapi tulang pipa Kutnya juga pasti akan wancur. Sebagai seorang yang ternama, sudah barang tentu N.Y.O. Toa Koh enggan untuk beradu jiwa dengan seorang manusia tak ternama. Ketika ingatan tersebut melintas dalam benaknya, dia bertekad untuk menggunakan siasat melawan siasat untuk beradu kekuatan dengan gadis itu. Belah aam ketika sepasang telapak tangan saling beradu, segera timbulah suara yang amat keras, N.Y.O. Toa Koh maupun gadis itu sama-sama terdesak mundur sejauh tiga langkah sebelum dapat berdiri tegak. Berdebar keras N.Y.O. yang menyaksikan kesemuanya itu, setelah hasil bentrokan itu diketahui ia baru merasa lega, pikirnya, bibi memang tak malu disebut lakjiyukanim. Tapi kelihatannya gadis ini pun tak akan sampai menderita kekalahan di tangannya. Rupanya di dasar hatinya dia lebih mengkhawatirkan gadis itu daripada bibinya, namun dia pun juga tidak menginginkan kedua belah pihak sama-sama menderita luka. Sepintas lalu tampaknya kedua belah pihak sama-sama mundur tiga langkah dan keadaan seimbang, padahal gadis itu menyerang lebih duluan sedangkan N.Y.O. Toa Koh dipaksa untuk bertahan hingga keadaan menjadi seimbang, hingga kalau berbicara tentang tenaga dalam, dia masih lebih unggul satu tingkat. Gadis itu segera tertawa, ujarnya, tenaga dalammu masih terhitung lumayan juga, tapi kalau dibilang bertangan keji, aku rasa julukan tersebut terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana? Apakah kau masih ingin memberi hadiah sebuah tempelengan kepadaku? Walaupun nadanya sudah jauh lebih lunak, akan tetapi gayanya masih berlebihan, seakan-akan seorang Ciam Pue yang sedang memuji angkatan muda saja. N.Y.O. Yan amat geli dan ingin tertawa, namun dia pun tak berani tertawa keras. Sebaliknya N.Y.O. Toa Koh semakin naik dah setelah mendengar perkataan itu. Dia adalah seorang perempuan yang tinggi hati, kenyataan yang mendudukannya seimbang dengan gadis tersebut sudah dirasakan sebagai suatu kejadian yang memalukan. Apalagi setelah mendengarkan perkataan si Nona tersebut, bisa dibayangkan betapa marahnya dia. HMM, bocah muda, rupanya kau sudah tahu takut. Asai kau bersedia menyembah tiga kali di hadapanku sambil meminta maaf aku tak akan menampar wajahmu bentak N.Y.O. Toa Koh. Andaikan N.Y.O. Toa Koh bersedia mengucapkan beberapa patah kata yang enak didengar, sebenarnya gadis itu sudah bersiap sedia untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Sebagai seorang gadis yang mempunyai rasa ingin menang jauh lebih besar daripada N.Y.O. Toa Koh, tentu saja ia kembali marah setelah mendengar ucapan itu, otomatis dia pun tak akan mengakhiri pertarungan tersebut dengan begitu saja. Dengan suara dingin di alantes berkata, aku hanya mengatakan kalau ilmu silatmu masih termasuk lumayan, kau anggap aku betul-betul takut kepadamu. Sesudah tertawa dingin, ia melanjutkan, Sebenarnya aku hendak menempeleng empat kali, asalkan kau pun bersedia menyembah kepadaku, satu kali menyembah akanku kurangi satu kali tempelengan. Nah cepat katakan, kau hendak menyembah berapa kali padaku? Hawa amarah N.Y.O. Toa Koh benar-benar sudah mencapai puncaknya, dengan suara menggeledek dia segera membentak keras, budak liar, tampaknya kamu sudah bosan hidup. Di tengah bentakan tersebut, dengan jurus Pei San Lian Chiang, menyembah bukit pukulan berantai, ia melepaskan sebuah pukulan dengan disertai tenaga dalam sebesar sembilan bagian. Begitu dasyat hembusan angin pukulan itu hingga membuat ujung baju Sin Onah itu berkibar tiada hentinya. Dengan cepat dia melambung ke angkasa, permainan tangannya berubah dan ia mulai berputar di sekeliling tubuh lawannya. Tampak tubuhnya bergerak bagaikan awan, langkahnya enteng sekali, sebentar bergerak ke depan sebentar mundur ke belakang, sebentar ke kiri dan ke kanan, gerakan tubuhnya sangat indah. Walaupun N.Y.O. Toa Koh sudah melancarkan serangan dengan tenaga dasyat, akan tetapi semua ancaman itu tak ada yang berhasil mengenai tubuhnya, hal ini membuatnya apa boleh buat. Dalam waktu singkat, dari posisi bertahan gadis itu mulai melancarkan serangan gencar, tampak dari empat penjuru bermunculan beribu-ribu bayangan telapak tangan yang melayang turun datang bagaikan daun kering yang berguguran. Sedemikian hebatnya hingga membuat pandangan mati orang menjadi kabur dan kepala pusing. Semakin memandang N.Y.O. Yan merasa makin terkejut bercampur ke heranan, pikirnya, dibandingkan dengan ilmu pukulan Lok Eng Teng Hoat yang diajarkan suhu kepadaku, meski ilmu pukulannya tidak mirip secara keseluruhan, namun teori dan intisarinya sama. Mungkinkah kejadian ini begini kebetulan dan dia mempunyai hubungan yang erat dengan orang yang harus kutemukan sesuai dengan pesan suhu? N.Y.O. Toa Koh sudah didesak dari posisi menyerang menjadi posisi bertahan, untung saja tenaga dalamnya lebih sempurna ketimbang gadis itu sehingga walaupun serangan si Nona mempunyai kombinasi yang beratus-ratus banyaknya, toh serangan tersebut tiada yang berhasil menembus pertahanannya. Tanpa terasa pertarungan telah berlangsung hingga seratus jurus lebih, kedua belah pihak merasa makin lama makin payah. Jurus serangan gadis itu masih bertaburan tiada hentinya, gerakan tubuhnya juga sebentar cepat sebentar lambat, kesemuanya itu mencakup intisari ilmu sifat yang mengutamakan kecepatan dibalik kelambanan, kelincahan dibalik keringanan, betul-betul luar biasa sekali, membuat N.Y.O. Toa Koh kepayahan. Bagaimanapun juga tenaga dalamnya memang masih kalah setingkat dibandingkan N.Y.O. Toa Koh, walaupun dia berusaha keras untuk menghindari adu kekerasan dengan lawannya, tapi di bawah tekanan angin pukulan yang bertubi-tubi, napasnya toh menjadi sesak juga. Dalam hati dia lantas berpikir, bila pertarungan ini dilanjutkan, tenaga dalamku pasti akan bertambah lemah, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan dirinya? Dasar rasa ingin menangnya memang besar, maka menggunakan kesempatan dikala ia masih mampu untuk melancarkan serangan, dia pergencar serangannya bertubi-tubi. Sebenarnya N.Y.O. Toa Koh dapat menggunakan taktik mengulur waktu untuk beradu tenaga dalam dengannya, bila hal ini dilakukan maka kemenangan sudah pasti berada di pihaknya. Tapi sayang, seperti apa yang dikatakan orang kuno, orang yang terlibat tidak jelas, orang yang menonton dapat melihat kesemuanya itu dengan jelas. Dihadapkan pada serangan tipuan dan kenyataan yang disertai beratus-ratus perubahan dari si Nona, akhirnya dia dibuat kebingungan setengah mati, hal ini membuat hatinya makin lama semakin terperanjat dan tidak lagi bisa melihat jelas gerak serangan gadis itu. Padahal apa yang dilakukan sekarang tak lebih hanya berusaha untuk menutupi kekurangannya dalam tenaga dalam, oleh karena itu dia pun sama sekali tak menduga kalau kunci dari suatu kemenangan adalah mengandalkan kelebihan yang dimilikinya untuk melawan kelemahan musuh. Selain itu, masih ada satu hal yang sangat merugikan N.Y.O. Toa Koh, yakni kedudukannya dalam dunia persilatan. Dia itu sudah ternama selama puluhan tahun lamanya dalam dunia persilatan, setiap orang tahu kalau dia adalah lakjiu koan im yang ditakuti setiap manusia, kenyataan yang tertera di depan mati sekarang, walaupun sudah bertarung ratusan jurus belum berhasil juga mengalahkan seorang bocah perempuan, hal ini sudah dianggap merupakan suatu kejadian yang memalukan. Bila dia diharuskan mengambil posisi untuk bertahan terus, entah sampai kapan baru bisa mengubah sistem pertahanan menjadi serangan dan bagaimana mungkin dia tak akan kehilangan muka di hadapan kedua orang keponakan muridnya. Lama-kelamaan N.Y.O. Toa Koh mulai tidak kuasa menahan diri, sambil mengertak gigi, secara beruntun dia melancarkan tiga. Buah serangan berantai, kemudian bergerak maju ke depan dan saling berebut menyerang dengan gadis itu. Gadis itu memang berharap kalau lawannya menyerang dengan bernafsu, sambil tertawa lantas berseru, bagus sekali, apakah kau ingin cepat-cepat merasakan temparanku? Di tengah gelak tertawa yang amat nyaring, tubuhnya berputar makin lama semakin cepat, sekejap kemudian empat arah delapan penjuru sudah diliputi oleh bayangan tubuhnya. N.Y.O. Toa Koh benar-benar sudah dibikin pusing kepalanya sampai berkunang-kunang matanya, diam-diam ia mengeluh. Tapi dalam keadaan demikian, mustahil baginya untuk mengundurkan diri dan kembali ke posisi bertahan. Di antara berkunang-kunangnya M.E.T., mendadak N.Y.O. Toa Koh seperti memperoleh firasat yang aneh sekali, ia merasa gadis yang berada di hadapannya seakan-akan mirip sekali dengan seseorang yang cukup dikenal olehnya. Kenangan yang telah berlangsung 20 tahun berselang tiba-tiba saja muncul kembali di dalam benaknya. Ia telah mengusir istri adiknya, Hun Chi I.O., dari rumah, tapi demi keutuhan darah daging keluarga N.Y.O., dia melarang pergi membawa putranya. Ketika itu dia masih belum tahu kalau putra Hun Chi I.O. yakni B.C.N.G.H.A. bukan darah dagingnya, dia pun tidak tahu kalau pada waktu itu Hun Chi I.O. sedang berbadan dua. Hun Chi I.O. enggan kehilangan putra kesayangannya sehingga terjadi pertarungan dalam hutan pohon jiu. Tapi akhirnya lantaran sedang mengandung N.Y.O. Yan, perempuan tersebut tak mampu menandinginya dan B.C.N.G.H.A. kena dirampas kembali. Kemudian setelah melewati pelbagai kejadian berliku-liku, setelah keamanan Hun Chi I.O. selama beberapa tahun Beng Ho A. baru dapat mengetahui asal usulnya dan berjumpa dengan ayahnya. Begitu kenangan selama 20 tahun melintas kembali dalam benaknya, Entah karena tekanan batin atau hayalan belaka, tiba-tiba N.Y.O. Toa Koh merasa gadis yang berada di hadapannya sekarang agak mirip dengan bayangan Hun Chi Lo di masa lalu. Bahkan boleh dibilang kegagahannya hampir serupa. Alasan yang membuat dia timbul perasaan aneh semacam itu bukan cuma kegagahannya saja yang mirip, yang terutama ilmu pukulan gadis itu begitu enteng dan lembut, cepat, persis seperti ilmu pukulan yang digunakan Hun Chi Lo sewaktu menghadapi dirinya tempo dulu walaupun jurus serangannya sama sekali berbeda. Akibat dari pertarungan melawan dirinya di hutan pohon liut tempo hari, hawa murni Hun Chi Lo menderita kerugian besar. Kemudian Hun Chi Lo tewas dalam pertempuran di Siao Kim Juan, walaupun jumlah musuh yang banyak merupakan alasan yang terutama, tapi kerusakan hawa muminya sehabis bersalin merupakan salah satu alasan yang penting. Betul N.Y.O. Toa Koh bergelar Lak Jiu Koan Im, tapi setiap kali teringat akan kemarian dari Hun Chi Lo, tak urung timbul juga perasaan menyesal dalam hatinya. Meskipun aku tidak membunuh Pak Jin, Pak Jin mati lantaran aku. Ucapan tersebut dirasakannya cocok sekali dengan keadaan yang dihadapinya, dia sadar kalau perbuatannya dulu terhadap Hun Chi Lo memang sedikit kelewatan. Kini dia dipaksa gadis itu sehingga kalang kabut tak keruan, ilmu pukulan si nona yang sukar diduga serta sikap dingin dan kaku yang dipancarkan wajahnya membuat dia teringat kembali Hun Chi Lo di masa lalu. Begitu kenangan pada 20 tahun berselang melintas di dalam benaknya, tanpa terasa N.Y.O. Toa Koh menghela nafas panjang, pikirnya, sudah setengah abad lamanya aku malang melintang dalam dunia persilatan, entah berapa banyak jago kenamaan menderita kekalahan di tanganku, tapi kenyataannya sekarang, untuk mengalahkan seorang budak ingusan pun tak sanggup, A.A.A.I., mungkin hal ini suatu pembalasan bagi perbuatanku. Bila seorang jago tangguh sedang bertempur mana boleh pikirannya bercabang? N.Y.O. Toa Koh yang pada dasarnya sudah berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kini semakin runyam lagi keadaannya, kontan saja memberi kesempatan kepada musuhnya untuk memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bagus sekali mari kita lihat siapa yang bakal kena tempeleng seru gadis itu sambil tertawa dingin. Dalam waktu singkat empat arah delapan penjuru sudah dipenuhi oleh bayangan tubuhnya, seluruh tubuh N.Y.O. Toa Koh sudah berada dalam kepungan bayangan telapak tangannya. Kemudian dalam suatu kesempatan, secepat sambaran kilat dia menghantam ke tubuh N.Y.O. Toa Koh. Di antara berkelebatnya bayangan telapak tangan, dalam posisi terkurang seperti itu, tampaknya sulit buat N.Y.O. Toa Koh untuk meloloskan diri dari tamparan musuh. Di luar dugaan N.Y.O. Toa Koh, tiba-tiba terdengar gadis itu mendengus pelan, lalu telapak tangannya menyambar lewat di sisi kepala N.Y.O. Toa Koh, ternyata tamparan tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa. Dengan ilmu silat si Nona yang begitu lihai, apalagi dia amat bernafsu untuk menampar N.Y.O. Toa Koh, bagaimana mungkin tamparannya tidak mendatangkan hasil? Ternyata N.Y.O. yang telah mengadakan persiapan, sejak tadi ia sudah menyiapkan sebutir lumpur yang disembunyikan di balik telapak tangannya. Ketika dilihatnya N.Y.O. Toa Koh berada dalam keadaan bahaya, sebutir peluru lumpur segera disambitkan ke depan. Sekalipun ia tidak menyukai bibinya, tapi N.Y.O. Toa Koh toh merupakan bibinya juga. Mana mungkin tidak akan membiarkan bibinya dihina orang begitu saja? Sinona itu sendiri telah curiga kalau N.Y.O. yang mengerti ilmu silat, dia sama sekali tidak menyangka kalau ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan, lebih-lebih lagi tidak menyangka kalau dalam keadaan seperti ini dia akan turun tangan membantu lawannya. Secara telak peluru tanah itu menghajar di atas pergelangan tangan gadis tersebut. Peluru tanah yang lebih kecil dari kacang hijau itu segera hancur menjadi bubuk. Dalam sambitannya itu N.Y.O. yang sama sekali tidak menyertakan tenaga dalamnya, tapi sambitan tersebut dengan tepat menghajar jalan darah saw yang kengmeh. Hal ini membuat tubuhnya bergetar keras dan serangan itu pun mengenai sasaran kosong. Gerakan tubuh kedua belah pihak sama-sama dilakukan dengan kecepatan luar biasa, N.Y.O. Toa Koh masih belum tahu. Apa yang telah terjadi, pelapak tangannya segera berbalik menghantam ke tubuh gadis tersebut. Tentu saja mimpi pun N.Y.O. Toa Koh tidak menyangka kalau seorang pengemis dekil mempunyai kepandayan untuk membantunya dalam serangan belasan yang dilancarkan terhadap gadis tersebut, dia telah menyertakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Dia sama sekali tidak berniat untuk merenggut nyawa gadis itu, tapi dalam keadaan yang kritis, tak heran kalau serangan tersebut dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Belum sampai serangan tadi menghantam tubuh gadis itu, angin pukulan keras telah menggetarkan si nonas sehingga tak sanggup berdiri tegak lagi. Oleh karena perubahan yang sama sekali di luar dugaan, dalam terkejutnya gadis itu tak sempat lagi menghadapi serangan balasan lawan yang dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat itu. Kalau tadi, pukulan yang dilancarkan si nona terhadap N.I.O. Toa Koh paling banter hanya akan menyebabkan tamparan belaka, maka bila si nona terkena serangan N.I.O. Toa Koh sekarang, mungkin tidak akan terluka di ujung telapak tangannya. Tentu saja N.I.O. Yan pun tak akan membiarkan si gadis itu tewas di tangan lawannya, maka sebutir peluru tanah kembali disambitkan ke depan. Kali ini serangan tersebut menghajar di atas jalan darah Huan Tiawong Hiat pada lutut N.I.O. Toa Koh. Begitu terkena serangan, N.I.O. Toa Koh menjadi sempoyongan, bukan saja serangannya mengenai sasaran kosong, bahkan hampir saja jatuh terjerembap. Sambil tertawa gadis itu segera berseru, tak usah banyak adat, kalau toh kau memang berhasrat untuk minta maaf, baiklah, kita hurungkan pertarungan berikutnya. Selesai berkata dia lantas melompat keluar dari pintu kuil dan berlalu dari situ, orang-orang yang ada dalam kuil hanya mendengar suara tertawanya yang merdu bergema, tidak ada hentinya, sedangkan bayangan tubuhnya sama sekali tidak tampak. Ketika sempoyongan tadi, gaya N.I.O. Toa Koh memang sedikit mirip orang yang sedang akan berlutut. Gadis itu sengaja mengatakan gerakan yang hampir jatuh tadi sebagai permintaan maaf, hal ini benar-benar membuatnya menjadi teramat gelusar sehingga mau tertawa tak bisa, menangis pun tak dapat. Pelan-pelan rasa kagetnya berkurang, apalagi bila terbayang keadaan yang dialaminya tadi, sedikit banyak agak kederhatinya. Bila berbicara menurut wataknya, andai kata dia sampai benar-benar kena ditampar oleh gadis itu, sudah dapat dipastikan dia akan bunuh diri. Terbayang bagaimana kalau dia baru saja lolos dari pintu kematian, ucapan dari gadis itu tentu saja tidak dianggapnya. Sudah barang tentu dia pun sekarang sudah tahu kalau orang yang telah menyelamatkan wajahnya itu tak lain adalah pengemis cilik yang dekil itu. Tapi pengemis itu telah membantunya, juga membantu gadis itu, kenyataan mana membuat pikirannya menjadi bimbang dan penuh diliputi keraguan, ia tak tahu harus berterima kasih ataukah harus mencaci maki pengemis tersebut. Setelah berhasil menenangkan hatinya, dengan mata melotot serunya kepada N.I.O. Yan, kau, kau sebenarnya adalah N.I.O. Yan menepuk-nepuk debu dari badannya lalu bangkit berdiri, sahutnya segera, kau tak usah ambil peduli siapakah aku, aku hanya ingin memberitahukan satu kabar baik kepadamu. Kabar apa N.I.O. Toa Koh tertegun? Bukankah putramu bernama Kisi Kiat? Dia belum mati, carilah dia di Lor Anki. Walaupun ucapan tersebut diutarakan sangat lambat, namun gerakan tubuhnya cepat sekali. Ketika kata terakhir diutarakan, suaranya berasal setengah K dari tempat itu. N.I.O. Toa Koh adalah seorang jago silat kawakan, dia dapat mendengar kalau N.I.O. Yan berbicara dengan ilmu menyampaikan suara yang merupakan kepandayan tingkat tinggi. Meski ilmu tersebut dapat ia pergunakan, tapi dia yakin kemampuannya belum dapat memadai N.I.O. Yan. Ilmu melepaskan senjata rahasia yang dipakai N.I.O. Yan untuk MC nyambitkan dua biji peluru tanah tadi betul-betul ikihai, walaupun kepandayan tersebut cukup membuat N.I.O. Toa Koh merasa terkejut, tapi bila dibandingkan satu sama lainnya, maka berlatih menyambit senjata rahasia jauh lebih mudah daripada mempelajari tenaga dalam. Seorang pengemis yang berusia 20 tahun ternyata memiliki tenaga dalam yang melebih tenaga dalam hasil latihan selama puluhan tahun, kenyataan ini bukan saja membuatnya merasa terkejut, bahkan boleh dibilang terkesiap. Tanpa terasa ia menarik napas panjang, pikirnya, keadaanku sekarang benar-benar ibaratnya si nenek berusia 80 tahun yang dipecundangi bocah cilik, aku benar-benar sudah salah lihat. Ilmu silat yang dimiliki pengemis cilik itu boleh dibilang sejajar dengan ilmu silat jago kelas 1 di dunia ini, tapi siapa, siapakah dia? Sung Pengci dan Oh Lian Kui berdua seakan-akan baru sadar dari impiannya, dengan cepat mereka menyadari kenyataan yang terbentang di depan mata. Terdengar Sung Pengci berkata, Sukoh, ilmu lak yang jiu milikmu benar-benar sudah mencapai puncaknya, bukan cuma membuat budak cilik itu melarikan diri terbirit-birit bahkan membuat tecu sekalian terbuka matanya. Entah berapa tahun lagi kami mesti berlatih untuk dapat mencapai tingkat kau orang tua, walaupun tak berniat untuk membaiki sukohnya ucapan tersebut boleh dibilang benar-benar muncul dan dalam sanubari mereka. Berbicara soal ilmu Kim Kong lak yang jiu dari keluarga NIO, suhunya NIO bok memang tak pernah bisa melebih kemampuan encinya. Sejak dilahirkan NIO Toakoh tak pernah mengalami pertarungan yang begitu seru, mungkin pertarungan tadi merupakan pertarungan yang paling memeras tenaga baginya, hal ini membuatnya mau tak mau harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertahan. Mau jilat pantat ternyata terjilat sampai ke kaki, sambil menarik muka NIO Toakoh segera melotot sekejap ke arahnya, kemudian katanya, tak usah banyak bicara lagi, baik-baiki ah berbaring untuk merawat lukamu itu. Sukoh, ujaroh liankui, walaupun pengemis cilikku tidak diketahui siapa, tapi apa yang diucapkan tentu bukan kata-kata bohong belaka, dia telah mengutarakan jejak si kiat sute, mengapa kita tak mempercayai saja perkataannya dan mencari berita kelor anki. Ehem, apa yang diucapkan pengemis kecil itu memang dapat dipercaya, cuma kalian mesti merawat luka yang kalian derita itu selama dua hari lagi. Sukoh, ucap song pengci pula, mengapa kau tidak berangkat dulu kelor anki untuk mencari sute, sedang kami berdua, asal jalan darah yang tertotok sudah bebas, rasanya kau orang tua pun tak usah mengkhawatirkan kami. Sekali lagi N.I.O. Toa Koh mendelik sekejap ke arahnya dengan gemas, kemudian berkata, kau betul-betul lepikun, jelek-jelek kalian berdua adalah keponakan muridku, kalau aku tidak mengkhawatirkan keselamatan kalian, siapa lagi yang akan mengkhawatirkan kalian berdua? Sebelum luka yang kalian derita semibuh kembali, masa aku tega meninggalkan kalian begitu saja? Andai kata sampai bertemu lagi dengan manusia jahana macam The Young Toh, sanggupkah kalian menghadapinya? Selain itu, selama dua hari belakangan ini apakah kalian bisa merawat diri kalian sendiri? Gara-gara anak sendiri masa tak menggubris mati hidup dua orang keponakan murid sendui, kau anggap perbuatan semacam ini bisa kulakukan? Kalau bukan melihatkah sedang sakit, aku sudah persen beberapa gaplokan kepadamu. Setelah berhenti sebentar, kembali dia menambahkan, betul di dunia ini tiada seorang ibu yang tidak memikirkan keselamatan anaknya, tapi bagaimanapun juga aku toh sudah menunggu selama dua tahun lebih, apalah artinya dua hari lagi? Sudah, kau tak usah banyak bicara lagi, berberinglah dengan tenang di sana untuk merawat luka yang kalian derita. Walaupun didamperat habis-habisan, namun pengci sama sekali tidak menjadi marah, malah sebaliknya di alantes berpikir, walaupun sepintas lalu sukoh tampaknya galak dan jahat, ternyata ia mempunyai hati yang hangat. Aku mengira dia selalu muak dan benci kepadaku, sungguh tak ku sangka dia menganggap diriku seperti keponakan sendiri. Saking terharunya tanpa terasa titik air mata jatuh bercucuran membasai pipinya. Terima kasih banyak sukoh bisiknya kemudian sambil menahan sesenggukan. N.Y.O. Toa Koh segera berkerut kening, serunya lagi, sudah begini besar masa masih mengucurkan air mata, apakah kau tidak malu? Ku suruh kau jangan banyak berbicara, mengapa kau malah tidak menuruti perkataanku? Selesai berkata ia tidak menggubris mereka lagi, seorang diri nenek itu berdiri di depan pintu sambil memandang kejauhan sana. Wajahnya tampak bimbang dan kosong, seolah-olah sedang memikirkan suatu masalah yang pelik. Apakah dia sedang memikirkan tentang putranya pikir Song Pengci di hati? Setelah mencari selama dua tahun, sekarang baru pertama kalinya mendengar kabar tentang putranya, tapi orang yang menyampaikan kabar itu justru. Seorang pengemis cilik yang tidak diketahui asal-usulnya, kenyataan ini bagaimana mungkin tidak membuatnya merasa kaget bercampur girang? Tapi apa yang diduga Song Pengci kali ini keliru besar? Kali ini dia bukan sedang memikirkan soal putranya, yang dibayangkan adalah Huncilo dan pengemis kecil itu. Heran, mengapa dari badan pengemis cilik ini aku seakan-akan menemukan kembali bayangan Huncilo? Sebenarnya siapakah dia? Mengapa aku seperti mengenalnya beberapa bagian? Sudah barang tentu dia tak berani mencurigai pengemis kecil ini putra Huncilo. Sewaktu N.I.O. yang berlari meninggalkan kuil Sam Sinbio, dalam benaknya pun sedang memikirkan seseorang. Perempuan yang aneh itu mungkin sudah di bawah bukit sekarang? Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tidak berada di bawah kepandaianku, mungkin aku tak akan berhasil menyusul dirinya. Entah mengapa, walaupun dia merasa agak takut menghadapi si gembong iblis perempuan yang marah gembira tak menentu itu, dia selalu berharap dapat berjumpa dengannya. Dalam anggapannya dia sudah tak mungkin bertemu lagi dengan gadis tersebut, siapa tahu belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, mendadak pandangan matanya menjadi silau, bukankah orang yang sedang duduk di atas batu di depan sana adalah gadis yang sedang dipikirkannya? Gadis itu sedang memandang ke arahnya dengan wajah senyum tak senyum, seakan-akan dia sedang berkata begini, aku sudah tahu kalau kasih bocah keparat akan menyusulku kemari. N.I.O. Yan merasa agak kerikuh, tapi dalam keadaan begini terpaksa dia harus maju ke depan untuk menjura, katanya tergagap, Nona, aku, aku. Dia ingin menjelaskan persoalan sambitan buktiran lumpur tadi, tapi untuk sesaat tak tahu bagaimana harus memulai pembicaraan tersebut kontan saja Nona itu tertawa cerkikikan. Kau kenapa? Heeh, heeh, sungguh tak kusangka kasih pengemis kecil pandai sekali membohongi orang, katanya tak pandai bersilat, aku betul-betul kena tipu mentah-mentah. H.M.M., aku lihat ilmu silatmu bagus sekali, siapa yang mengajarkanmu? Dalam peristiwa tadi harap Nona jangan, jangan. Kata marah belum terucapkan keluar, Nona itu sudah tertawa cekikikan lagi. Sambil tertawa Nona itu berkata, tadi, secara dianggiam kau telah membantu Lakjiu Koan Im, lalu membantu pula diriku. Walaupun kau menghajarku lebih dulu, tapi kau toh membantu aku pula untuk menghindarkan diri dari sebuah serangan maut dari Lakjiu Koan Im. Jangan khawatir aku bukan seorang yang berjiwa sempit anggap saja urusan itu selesai sampai di sini. Oha, tak kusangka Nona adalah seorang yang berhati besar, kata N.I.O. Yan seperti terlepas dari beban berat. Harap kau suka memaafkan kelancanganku tadi. Aku bernama N.I.O. Yan, tolong tanya siapakah nama Nona? Kau ingin bersahabat denganku kembali Nona itu menunjukkan sikap senyum tak senyum. Merah padam selembar wajah N.I.O. Yan karena jengah. Aku tak berani menilai tinggi diriku cuma, cuma, kita toh telah berjumpa. Hitung-hitung masih berjodoh bukan tuh kasih Nona sambil tertawa. Cuma aku dan kau masih belum bisa dianggap sebagai teman. Paras muka N.I.O. Yan makin memerah, buru-buru dia mengelihkan pembicaraan ke soal lain. Aku tahu. Bila Nona tidak marah kepadaku atas kelancanganku tadi, ya sudahlah. Aku bukan bermaksud demikian, kau jangan pergi dulu Nona masih ada petunjuk apalagi tanya N.I.O. Yan sambil menghentikan langkahnya. Aku toh sudah bilang, dalam urusan tadi aku tak akan ribut lagi denganmu kau telah membantuku, juga membantulak Jiyuko An'im. Aku tidak berhutang budi kepadamu, pun tak akan mendendam kepadamu. Walaupun sekarang aku belum bisa menganggap kau sebagai teman, aku pun tidak menganggapmu sebagai musuh. Tapi kau seharusnya mengetahui tabiatku bukan? N.I.O. Yan jadi tertegun. Aku tidak memahami maksud Nona, katanya. Terus terang saja, aku belum memahami tabiatmu. Walaupun N.I.O. Yan sesungguhnya bukanlah seorang yang pandai bicara, dia pun bukan terhitung orang yang bebal dan kaku dalam pembicaraan. Tapi oleh karena pertanyaan dari gadis itu diajukan terlalu mendadak, terpaksa dia pun harus menjawab dengan ada kebodoh-bodohan. Tanpa terasa gadis itu segera tertawa geli. Baiklah, kalau toh kau telah berterus terang, aku pun akan berterus terang pula padamu. Aku paling suka mencari seseorang yang berilmu tinggi untuk dicoba kepandainya, sayang jago lihai yang ku jumpai selama ini, termasuk juga lakjiu koan im agaknya masih jauh dari kenyataan dan bernama kosong belaka. Siapa tahu aku telah berjumpa denganmu. Sekarang, maka bagaimanapun juga kau harus bertanding melawanku. Nona, aku tahu kalau ilmu silatku masih belum sanggup untuk menandingi dirimu, lebih baik tak usah dicoba lagi. Tiba-tiba gadis itu menarik senyumannya, kemudian sambil menarik muka katanya, tadi aku masih memuji kejujuranmu, siapa tahu kau pun tak jujur. Apakah kau memandang remeh diriku lantaran aku tak sanggup menghindarkan diri dari sambitan lumpurmu tadi? Huh, di luarnya saja kau mengatakan kepandainmu tidak bisa mengalahkan diriku, siapa tahu kalau di dalam hati kecil muka sedang berpikir, budak ini betul-betul seorang manusia yang tak tahu diri. Aku tahu kau rikuh untuk mengutarakannya keluar. Aku tak pernah berpendapat demikian, buru-buru N.Y.O. yang berseru. Kalau memang begitu, mengapa kau enggan bertanding melawan diriku? Jika kau tak berani beradu kepandain denganku, hal itu berarti kau tidak memandang sebelah metu kepadaku. N.Y.O. yang segera menghela nafas panjang. A.A.I., kalau begitu kita bertarung dalam batas saling mencolek saja, silahkan Nona mulai melancarkan seranganmu. Kabuk keluar pedang muha'ah kita mesti beradu senjata tajemen N.Y.O. yang semakin terperanjat. Bukankah kau menantangku untuk melancarkan serangan? Kalau dilihat dari kemampuanmu melepaskan peluru lumpur, biasa ku ketahui kalau tenaga dalammu masih jauh melebih diriku, jelas aku bakal kalah jika mesti bertarung dengan tangan kosong. Bila kau ada minat untuk bersahabat denganku, tentunya kau tidak ingin mencari keuntungan dari diriku bukan? Maka bagaimanapun juga kita harus beradu pedang. Alasan yang dibuat-buat ini kontan membuat ten I.Y.O. yang tersudut dan tak mampu untuk menolak lagi, terpaksa dia harus meloloskan pedangnya seraya berkata, silahkan, Nona. Tunggu sebentar serusi Nona. Sebelum pertandingan dimulai aku hendak menerangkan beberapa hal lebih dulu kepadamu. Walaupun aku tidak menganggapmu sebagai musuh, tapi senjata tak bermata, selain itu wataku juga agak aneh. Andai kata tidak bertanding masih tak mengapa, begitu pertarungan dimulai maka aku akan bertempur secara bersungguh-sungguh, oleh sebab itu bila kau bermaksud mengalah kepadaku, maka yang bakal menderita kerugian besar adalah dirimu sendiri. Jadi sampai waktunya kau jangan menyalahkan aku lagi. A-a-a-i, tapi apa gunanya seru N.Y.O. yang sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan kening berkerut gadis itu berkata, apa yang telah ku ucapkan selamanya tak pernah berubah lagi. Jika kau berniat untuk membatasi pertarungan ini sampai saling menutul belaka, itu urusanmu sendiri. N.Y.O. yang segera tertawa getir. Ya, apa boleh buat, terpaksa aku mesti mempertaruhkan nyawa untuk mengiringi kuncul. Gadis itu segera tertawa cekikikan. Penggunaan kata kuncu keliru besar, aku bukan seorang kuncu dan tampaknya kau pun bukan seorang kuncu. Ucapan ini segera membuat N.Y.O. yang jadi geli dan segera tertawa lebar serunya. Tentu saja, tentu saja, seorang pengemis cilik mana pantas disebut sebagai seorang kuncu. Bila hasil dari pertarungan itu menunjukkan kau yang menang, maka aku akan memberitahukan namaku kepadamu, kata gadis tersebut lebih jauh. Sebaliknya jika aku yang menang, kau harus memberitahukan nama gurumu kepadaku. Andai kata kita seri, itu harus tergantung kepadamu. Tergantung kepadaku? Tergantung apa tanpa terasa N.Y.O. yang menjadi tertegun.